Chaotic Sword God Season 148, The Ancestors of the Wood Spirit Tree Bay Mata Jian Chen menyapu leluhur klan Rohkayu ini, dan segera menemukan fenomena aneh. Leluhur klan Rohkayu ini semua berlutut di tanah dengan tertib. Setidaknya 9 orang membentuk tim, dan ada 10 orang dalam antrean. Beberapa berbaris. Para tetua dari ras Rohkayu yang diakui oleh Master Biluo dan yang lainnya adalah kelompok orang terakhir yang mengantre. Jika setiap tim pembangkit tenaga listrik yang muncul di sini dianggap sebagai era, maka klan Rohkayu ini setidaknya telah mengalami lebih dari selusin era. Jian Chen berpikir dalam hati, matanya ditarik dari Doutian, dominasi, Biluo dominasi melanda beberapa orang, tidak perlu dipertanyakan lagi, 9 dari mereka adalah perwakilan dari era ini. Tubuh Jian Chen mulai melayang ke depan. Dia dengan sangat hati-hati mendatangi orang-orang kuat dari era sebelumnya suku Rohkayu. Mereka telah jatuh, dan seluruh tubuh telah lapuk. Jika mereka menyentuhnya, mereka akan berubah menjadi abu. Tetapi pada mereka, mereka masih mempertahankan sedikit momentum hidup mereka, luas dan besar. Namun, Jian Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa pembangkit tenaga dari generasi sebelumnya dari perlombaan Rohkayu, meskipun mereka juga berada di alam primordial, jauh lebih kuat daripada Tuan Biluo. Di antara 9 dari mereka, setidaknya setengahnya berada di tahap tengah alam awal primordial, yaitu surga ke-4, ke-5, dan ke-6. Ada dua atau tiga lainnya, dan basis kultifasi telah mencapai tahap akhir dari alam awal primordial. Singkatnya, generasi sebelumnya dari klan Rohkayu jauh lebih kuat dari generasi ini. Tiba-tiba, Jian Chen sepertinya telah menemukan sesuatu, matanya tiba-tiba membeku, dan dia dengan ringan mengetuk jarinya, dan segera sepotong batu giyok yang tertutup debu pecah dari tanah dan dengan hati-hati jatuh ke tangan Jian Chen. Segera, tatapan sembilan pembangkit tenaga Rohkayu, termasuk Master Biluo dan Master Dou Tian, dipadatkan pada Jian Chen. Jian Chen memegang slip giyok di tangannya, dan tanpa sadar ingin memeriksa isi di dalamnya, tetapi setelah beberapa saat ragu, dia melirik sembilan teman di dekatnya, lalu melambaikan tangannya dan melemparkan slip giyok di tangannya ke Master Biluo. Inilah nenek moyangmu yang meninggalkannya, dan lihatlah apa yang tercatat di dalamnya. Kemudian, Jian Chen memalingkan muka dari Tuan Biluo, menatap sosok yang meninggalkan slip batu giyok, dan berkata pada dirinya sendiri, saya berharap dapat meninggalkan beberapa informasi yang berguna. Dia memeriksa lagi generasi orang kuat sebelumnya dari klan Rohkayu Bawah, dan menemukan bahwa hanya satu orang yang meninggalkan slip giyok, dan delapan orang yang tersisa tidak meninggalkan apapun. Termasuk cincin luar angkasa mereka, serta artefak di tubuh mereka, del, semuanya lapuk. Artefak kelas menengah sudah bisa bertahan selamanya. Kecuali jika terluka parah, hampir tidak mungkin artefak menjadi lapuk. Ini sangat tidak masuk akal. Alis Jian Chen berangsur-angsur berkerut, dan cahaya di matanya berkedip-kedip tidak pasti. Pada saat yang sama, Master Biluo juga membaca isi slip giyok, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat rumit. Segera, slip giyok ini diedarkan di tangan beberapa ahli klan Rohkayu, dan akhirnya jatuh ke tangan Jian Chen. Jian Chen tidak lagi ragu-ragu, dan segera mulai menyelidiki isi di dalamnya. Ketika dia melihat informasi yang direkam di dalamnya, seluruh orang terdiam, dan kemudian tatapannya ke arah pembangkit tenaga listrik ini berubah secara drastis. Tidak banyak informasi yang tercatat dalam slip giyok, tetapi sangat mengejutkan, karena kandungan di dalamnya secara lengkap menjelaskan penyebab kematian Rohkayu kuat generasi sebelumnya. Ada total sembilan pembangkit tenaga listrik primordial-primordial di generasi sebelumnya dari klan Rohkayu. Mereka tidak dibunuh oleh kekuatan eksternal, tetapi mereka rela mengorbankan hidup mereka hanya untuk membangunkan Roh artefak dari artefak leluhur dari tidur mereka. Mereka tidak hanya mengorbankan hidup mereka sendiri, tetapi bahkan semua bahan surgawi dan harta duniawi yang mereka bawa, semua alat ilahi, del, semua menghilangkan semua vitalitas dan energi mereka sendiri, dan hanya membangkitkan semangat alat. Isi slip giyok tidak hanya menjelaskan alasan kematian generasi sebelumnya dari suku Rohkayu yang kuat, tetapi juga membuat Jian Chen mengerti satu hal. Artefak tertinggi dari perlombaan Rohkayu jatuh ke dalam tidurnya. Tatapan Jian Chen tanpa sadar beralih ke rumah kayu kecil di lereng bukit di depannya, arah di mana lebih dari 10 generasi pembangkit tenaga klan Rohkayu membungkuk semuanya menghadap ke rumah kayu. Pondok kayu itu adalah tempat Roh artefak ilahi tertinggi berada. Atau, apakah gubuk kayu itu adalah tempat tinggal yang mulia klan Rohkayu? Jian Chen berpikir dalam hati, dia juga samar-samar merasa bahwa pondok kayu itu seharusnya tidak didekati. Tubuh Jian Chen perlahan terbang ke depan, dan segera melewati pembangkit tenaga listrik klan Rohkayu generasi sebelumnya dan datang ke sekitar pembangkit tenaga listrik kedua terakhir. Mereka adalah tokoh dominan dari generasi sebelumnya dari klan Rohkayu. Dalam generasi ini, ada 10 orang. Namun, kekuatan 10 orang ini semuanya ada di alam hunyuan akhir. Selusin generasi pembangkit tenaga listrik yang muncul di sini lebih kuat dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di dunia Rohkayu, satu tahun tidak sebaik satu tahun, dan satu generasi tidak sebaik satu generasi. Setelah beberapa tahun, apalagi tidak ada yang bisa melangkah kerana awal, saya khawatir itu bahkan awal dari alam primordial akan memiliki kesalahan. Roh leluhur, kapan kamu bisa bangun, Rohkayu tidak bisa melakukannya tanpamu. Di depan 10 pembangkit tenaga listrik ini, Jian Chen menemukan dua slip batu giyok lagi, yang mencatat kesedihan dan ketidakberdayaan di hati pembangkit tenaga listrik dari generasi itu. Jian Chen terus bergerak maju dan datang ke tim pembangkit tenaga listrik ketiga hingga terakhir, dan sekali lagi melihat pesan yang mereka tinggalkan. Ini bukan slip batu giyok, tetapi diukir di atas batu tulis hijau. Bahan batu tulis ini sangat keras sehingga sudah termasuk di antara artefak kelas atas. Untuk meninggalkan jejak pada bahan yang begitu keras, sulit bagi alam awal sembilan surga untuk melakukannya. Sesuai dengan wasiat leluhur, beberapa dari kita rela mengorbankan segala yang kita miliki, memberikan segalanya, menyerahkan hidup kita, dan memberikan semua vitalitas dan energi kepada Roh Leluhur, hanya berharap agar Roh Leluhur bisa bangun secepat mungkin. Melihat lebih dari 100 pria kuat dari berbagai usia berlutut di sini, hati Jian Chen menjadi berat. Sekarang, dia masih tidak mengerti alasan jatuhnya orang-orang kuat ini, dan dia juga memahami mereka yang bisa bertahan selamanya. Mengapa begitu? Artefak yang bertahan lapuk. Lebih dari 100 pembangkit tenaga klan Roh Kayu semuanya rela mengorbankan hidup mereka, mendedikasikan semua yang mereka miliki, dan hanya berharap untuk membangkitkan semangat artefak-artefak tertinggi. Artefak kelas menengah yang mengikuti mereka, bahkan beberapa artefak kelas tinggi, tidak menderita pukulan fatal, tetapi mengorbankan diri mereka untuk membangkitkan Roh Artefak, seperti tuan mereka. Setidaknya selusin era, total lebih dari 100 pembangkit tenaga listrik setidaknya di alam primordial, semua mengorbankan diri mereka untuk tujuan ini, pemandangan yang pesimistis dan luar biasa. Sembilan pembangkit tenaga listrik, termasuk Master Biluo, yang mengikuti sisi Jian Chen, semua memiliki ekspresi sedih di wajah mereka dan hati yang berat. Mereka tidak menyelesaikan bagian jalan ini, dan kelompok itu terus berjalan ke depan, secara bertahap, mereka belajar sesuatu yang lebih jauh dari informasi yang ditinggalkan oleh para leluhur ini. Kekuatan asal usul dunia Roh Kayu semakin lemah, dan hukum jalan besar semakin lemah. Ini disebabkan oleh roh leluhur yang tertidur lelap. Kita harus membangunkan arwah leluhur. Kultivasi semakin sulit, dan menerobos alam yang lebih tinggi secara bertahap menjadi harapan yang luar biasa. Dunia ini lahir karena roh leluhur, dan juga akan mati karena roh leluhur. Roh leluhur, keluarga ku tidak bisa hidup tanpamu. Roh artefak leluhur, apa yang bisa kami lakukan untuk memulihkanmu? Di generasi saya, ada sembilan orang di lapisan pertama alam awal agung, tidak ada seorang pun di alam awal primordial, dan tidak ada seorang pun di alam awal janji. Klan kami telah memasuki perkembangan yang cacat, semakin kuat semakin kuat, semakin lemah semakin lemah, ranah tengah, ada kesalahan serius. Semangat artefak leluhur menderita kerugian besar di masa lalu, dan sekarang datang ke sini, dan menghabiskan banyak kekuatan untuk membuka dunia ini, dan meninggalkan hukum Dao, dan sekarang, itu menjadi semakin lemah hari demi hari. Hari. Ketika dia berjalan ke depan, semua orang yang muncul adalah pembangkit tenaga listrik di alam awal agung. Semuanya juga hancur dalam bentuk dan roh. Tubuh mereka busuk dan berubah menjadi abu ketika mereka menyentuhnya. Mereka mendedikasikan diri mereka untuk membangkitkan nenek moyang. Tentu saja, tidak semua orang meninggalkan pesan, sepanjang jalan, Jian Chen dan yang lainnya menemukan bahwa ada tiga era pembangkit tenaga listrik, dan mereka tidak meninggalkan informasi apapun. Ketika dia berjalan di depan pembangkit tenaga listrik sebelumnya lagi, ekspresi Jian Chen tiba-tiba berubah, dan dia melihat sebuah pesan. Roh para leluhur tertidur lelap, dan tempat ini sudah menjadi jedi yang hanya bisa masuk dan tidak bisa keluar. Kalau mau pergi, harus menunggu arwah leluhur bangun. Nah, kalau begitu kasus ini, maka persembahkan tubuh ini untuk roh para leluhur. Dan klan di luar memberikan beberapa kontribusi. Pesan yang ditinggalkan oleh orang kuat ini membuat Jian Chen berhenti, dia terus duduk bersila dan melayang dekat ke tanah dengan ekspresi suram di wajahnya. Hanya bisa masuk, tidak bisa keluar. Jika kamu ingin keluar, kamu harus menunggu roh leluhur bangun. Chaotic Sword God Chapter 3362 First Generation Anchestors Ketika melihat informasi ini, tidak hanya Jian Chen, tetapi juga sembilan ahli dari klan roh kayu, termasuk Master Biluo, tiba-tiba tenggelam, dan wajah beberapa orang menjadi sedikit jelek. Jelas, ketika mereka masuk ke sini kali ini, mereka belum siap mengabdikan diri untuk membangkitkan roh artefak. Sebenarnya, sebelum memasuki tempat ini, mereka sama sekali tidak mengetahui semua yang ada di dalamnya, dan mereka tidak tahu bahwa leluhur ras roh kayu telah dikuburkan di sini, dan mereka tidak tahu bahwa roh artefak dari artefak leluhur telah terperangkap bertahun-tahun yang lalu. Sekarang, begitu saya masuk ke sini, segera setelah saya mengetahui tentang beberapa sejarah perlombaan roh kayu, saya diberitahu bahwa mereka semua tidak bisa pergi, kecuali mereka menunggu roh leluhur bangun. Bagaimana kelompok mereka menerima ini? Bagaimanapun, tujuh pembangkit tenaga listrik di antara mereka baru saja menjadi tuan, dan mereka tidak punya waktu untuk menghormati leluhur mereka, dan mereka akhirnya terjebak di sini. Bagaimana mereka bisa menerima ini? Kita, kita, kita tidak bisa keluar lagi. Seorang pria kuat yang baru saja menjadi master menjadi pucat dan bibirnya bergetar. Sial, kita semua memiliki kekuatan kita sendiri di luar, dan kita tidak punya waktu untuk menjelaskannya, dan kita akan mati di sini. Roh kayu kita memang kalah dengan satu generasi. Demi klan kita, kita rela mengorbankan hidup kita dan mengorbankan segalanya untuk roh leluhur, tapi, tapi bagaimanapun, mari kita atur pemakamannya. Kami adalah Ding Hai Sen Zen dari keluarga kami masing-masing. Begitu kami mati, apa yang akan dilakukan keluarga itu? Setelah terdiam beberapa saat, tujuh pembangkit tenaga listrik yang baru saja melangkah keranah dominasi berteriak satu demi satu, dipenuhi dengan kengganan di hati mereka. Mereka tidak takut mati, dan rela mengorbankan diri mereka sendiri untuk membangunkan leluhur mereka, tetapi mereka seharusnya tidak begitu dikenal. Menurut pendapat mereka, bahkan jika itu adalah kematian, itu akan diingat selamanya, dan akan diingat oleh generasi mendatang, dan akan dipuji dari generasi ke generasi. Hei, para senior ini, saya kira mereka tidak berharap untuk mengakhiri hidup mereka begitu cepat. Faktanya, itu karena mereka terkunci di sini dan tidak bisa keluar. Karena ketidakberdayaan, mereka tidak punya pilihan selain melakukannya. Ya, ungkapkan emosi. Jian Chen terdiam, menatap dunia ini. Sekarang dia telah mengkonfirmasi bahwa dunia ini pastilah interior artefak ilahi tertinggi, yang sangat padat, apalagi dia, bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga listrik dari alam awal tertinggi, tidak mungkin untuk memaksanya keluar. Dia memikirkannya dengan hati-hati lagi, dan menemukan bahwa ketika dia melangkah ke gerbang batu dan memasuki dunia ini, dia tidak bisa lagi melihat jalan kembali. Karena dunia ini dan labirin tempat simen berada sebenarnya berada di dua ruang yang berbeda. Seratus tahun di labirin akan dipindahkan secara paksa, tetapi tidak di sini. Mari kita lanjutkan dan lihat apakah leluhur di depan meninggalkan sesuatu. Setelah beberapa saat, penguasa Biluo memecah suasana yang membosankan. Suaranya sangat lembut dan suasana hatinya sangat rendah. Jelas, dia juga menyadari bahwa kali ini dia masuk, saya khawatir dia tidak akan pernah bisa keluar lagi. Membangkitkan arwah leluhur. Tak satu pun dari mereka yang berani memiliki harapan yang begitu boros. Ada begitu banyak generasi leluhur di depan mereka, dan setiap generasi lebih kuat dari mereka. Akibatnya, bahkan lebih dari selusin generasi leluhur semuanya gagal, apalagi mereka. Generasi. Sekelompok sepuluh orang terus bergerak maju, dan di depan mereka, ada empat generasi leluhur. Segera, mereka melewati tiga generasi leluhur, di antara tiga generasi leluhur ini, ada sembilan orang di setiap generasi, dan kultivasi mereka setidaknya merupakan rana awal. Beberapa dari mereka juga meninggalkan pesan, tetapi tidak terlalu membantu semua orang. Segera, mereka datang ke generasi pertama nenek moyang. Tentu saja, mereka tidak yakin apakah itu leluhur generasi pertama, karena ini adalah orang pertama di antara selusin generasi leluhur yang muncul di sini. Itu juga orang yang paling dekat dengan kabin di lereng bukit. Namun, tidak ada sembilan leluhur dari generasi pertama, hanya satu. Itu adalah seorang wanita karena punggungnya menghadap semua orang, dia tidak bisa melihat wajahnya, hanya punggungnya. Namun, dia berbeda dari leluhur lain dari klan roh kayu, semua leluhur lainnya berlutut dan menghadap ke rumah kayu. Di sisi lain, dia duduk bersila di tanah, dan tidak berlutut seperti generasi leluhur di belakangnya. Jian Chen dan sembilan ahli klan roh kayu semuanya berhenti di belakang wanita itu, tidak dapat bergerak maju lagi. Meskipun wanita ini telah mati selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, aura yang memancar dari tubuhnya sangat menakjubkan, seolah-olah itu dapat menekan surga, dan ki bergegas ke alam semesta, bahkan jika Jian Chen berdiri di belakang wanita ini, dia gemetar dengan takut, merasa kecil sendiri. Adapun sembilan pembangkit tenaga klan roh kayu seperti Master Biluo, semuanya gemetar, dan mereka harus berlutut tak terkendali. Momentum ini menghalangi langkah semua orang, sehingga mustahil bagi mereka untuk melewati wanita itu sama sekali. Kekuatan orang ini telah melampaui surga ketujuh dari alam awal agung, dan setidaknya dia adalah negara adidaya yang telah mencapai surga kedelapan. Bahkan mungkin dia adalah sembilan surga. Hati Jian Chen terguncang, dan pembangkit tenaga listrik ini, bahkan jika ditempatkan di dunia suci, itu jarang terjadi, dan masing-masing dari mereka adalah pria besar yang mengejutkan langit berbintang. Ketika klan roh kayu memisahkan diri dari kelompok etnis besar, seharusnya belum ada orang yang kuat seperti itu. Oleh karena itu, leluhur generasi pertama ini sangat mungkin telah meningkatkan wilayahnya setelah memisahkan diri dari kelompok etnis besar. Surga kedelapan dari alam awal yang hebat. Jian Chen diam-diam berkata dalam hatinya bahwa dia juga memiliki pemahaman tentang sejarah keluarga Lingsian dari Yang Mulia Feng. Roh kayu sangat kuat di masa kejayaan mereka, dan mereka memiliki tai zun yang bertanggung jawab. Hanya setelah Spirit Immortal Realm hancur, semua kelompok etnis di Spirit Immortal Realm bermigrasi ke Holy Realm, dan Wood Spirit Rache secara bertahap menurun, dan satu generasi lebih rendah dari satu generasi. Tiba-tiba, Jian Chen melihat garis tulisan tangan tertulis di tanah di depan leluhur generasi pertama. Meskipun tulisan tangan telah kabur setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, banyak dari mereka tidak lagi dapat dikenali, tetapi masih ada empat kata yang bisa samar-samar membaca. Apakah aku salah? Hanya dalam empat kata, tampaknya mengandung informasi yang tak ada habisnya, tampaknya ada kata-kata yang tak ada habisnya dan perjuangan dan penderitaan batin. Entah bagaimana, setelah melihat empat kata ini, Jian Chen segera mengkonfirmasi identitas wanita ini. Sangat mungkin bahwa dia adalah pemimpin yang memimpin klan Roh Kayu untuk memisahkan diri dari kelompok etnis besar. Untuk sejarah klan Roh Kayu yang tak ada habisnya, dia tidak bisa disebut leluhur, karena seharusnya ada lebih banyak pembangkit tenaga listrik kuno. Tetapi bagi orang-orang Roh Kayu yang menciptakan dunia ini dengan sumber kehidupan artefak tertinggi setelah meninggalkan keluarga Lingsian, dia memang leluhur generasi pertama. Kamu akhirnya di sini. Pada saat ini, desahan tampaknya melintasi sungai panjang ruang dan waktu dan menyebar dengan lembut di kehampaan. Munculnya suara ini tiba-tiba membuat Jian Chen dan yang lainnya bergidik. Pada saat ini, mereka semua tegang. Saat berikutnya, saya melihat nenek moyang generasi pertama, ada sosok kabur yang dipadatkan dengan lampu hijau, wajah buram, dan fitur wajah tidak terlihat sama sekali. Kamu adalah leluhur dari generasi ini. Mata Tuan Biluo dan yang lainnya semua terfokus pada masa lalu, dan semuanya tampak terkejut. Cao Tix Wat God Chapter 3363 Ancestral Gift Murid Jian Chen juga menyusut untuk sementara waktu, matanya juga terfokus pada sosok itu, dan hatinya terkejut. Apakah nenek moyang suku roh kayu masih hidup? Ini adalah tim besar yang membawa klan roh kayu saat itu, dan itu adalah keberadaan independen yang secara terang-terangan terpisah dari kelompok etnis besar. Di era yang jauh itu, klan Lingsian belum terbentuk, dan bahkan yang mulia Feng belum lahir. Sekarang setelah bertahun-tahun berlalu, leluhur klan roh kayu masih hidup. Mata Jian Chen bersinar dengan cahaya ilahi, dan dia menatap sosok hijau. Segera ekspresinya mengendur, dan hatinya benar-benar lega. Dia telah melihat bahwa leluhur generasi pertama dari perlombaan roh kayu bukanlah atau, dan satu-satunya hal yang tersisa adalah obsesi. Bahkan gangguan roh primordial pun tidak. Hanya saja obsesi ini sangat berbeda dengan obsesi di labirin, obsesi para leluhur Wood Spirit Rache ini tampaknya telah sepenuhnya mempertahankan kebijaksanaan hidupnya. Generasi Leluhur Pada saat ini, obsesi generasi leluhur bersuara dan berbisik, jika didasarkan pada dunia yang diciptakan oleh sumber kehidupan, saya memang dapat dianggap sebagai generasi pertama. Nenek moyang satu generasi tidak memberi biluo waktu untuk mendominasi mereka, tetapi mulai mengatakan pada diri mereka sendiri, ras roh kayu kami memiliki sejarah yang sangat panjang. Saat itu, di dunia abadi spiritual, kami sangat brilian, dan kami keluarga tertinggi yang mendominasi dunia. Hanya saja nanti, dengan meninggalnya leluhur tertinggi, dengan fragmentasi dunia spiritual, klan kita yang bersinar berangsur-angsur menurun. Nenek moyang generasi bercerita banyak, dari sejarah klan roh kayu, hingga insiden yang mereka alami kemudian, dan bahkan beberapa hal yang mereka alami ketika mereka berada di alam suci, terungkap tanpa syarat. Untuk sementara waktu, penguasa biluo, penguasa doutian, dan tujuh pembangkit tenaga listrik lainnya di alam primordial semuanya terpesona, dan suasana hati mereka berfluktuasi dengan hebat. Ketika mereka mengetahui tentang kejayaan sebelumnya dari perlombaan roh kayu, mereka semua bersemangat dan sangat bersemangat, dan kebanggaan di hati mereka membara. Ketika mereka mendengar bahwa perlombaan roh kayu secara bertahap menurun, mereka dalam suasana hati yang rendah dan tampak sedih, mereka membenci beberapa musuh alam suci sampai ke intinya. Singkatnya, kata-kata leluhur satu generasi telah sepenuhnya membuka mata mereka dan membuat mereka memahami betapa luas dan penuh warna dunia luar. Sisa-sisa klan lingsian kami sama sekali bukan lawan dari alam suci, dan beberapa perselisihan internal terjadi kemudian. Pada akhirnya, klan roh kayu kami terpecah menjadi dua cabang dan benar-benar menarik diri dari aliansi. Dan saya, dengan sebagian klan pergi ke alam bawah dan membuka dunia kecil dengan kekuatan sumber kehidupan, dan mereka selamanya terisolasi sejak saat itu. Sumber kehidupan, sejak leluhur tertinggi bertarung melawan klan bintang kegelapan, telah dihancurkan satu demi satu. Kemudian, dia bertarung dengan artefak tertinggi dari alam suci satu demi satu, dan kerugiannya sangat besar. Oleh karena itu, saya mengambil sumber kehidupan untuk membuka di dunia ini, roh artefak dari sumber kehidupan kewalahan dan jatuh ke dalam tidurnya. Mendengar ini, Jian Chen tiba-tiba teringat pada Dark Star Realm, dan dia tahu betul betapa tragisnya pertarungan Wood Spirit klan Taizun melawan Dark Star klan Taizun. Meskipun Taizun klan roh kayu akhirnya menang dan berhasil membunuh Taizun klan bintang kegelapan, Taizun klan roh kayu juga terluka parah. Poin ini jatuh dari tulang belakang dan jantung klan roh kayu Taizun ke dalam klan bintang kegelapan. Anda bisa melihatnya di tanganmu. Terlebih lagi, meskipun kedua Supreme Being telah jatuh, kekuatan mereka masih bertarung dalam bentuk lain, membuat Dark Star Realm, yang seharusnya sepenuhnya dikendalikan oleh Dark Star klan, muncul di area yang ditempati oleh Life Deforming Beast. Suara generasi leluhur melanjutkan, segala sesuatu di dunia ini dibangun di atas sumber kehidupan. Sumber kehidupan telah jatuh ke dalam keheningan, yang telah memengaruhi operasi normal dunia ini. Kekuatan sumber memudar, dan cara hebat hukum menghilang, dan jika terus seperti ini, setelah beberapa tahun, dunia ini akan benar-benar menjadi dunia mati. Untuk mengubah status quo ini, satu-satunya cara adalah membangkitkan semangat sumber kehidupan dan mengisi kembali kekuatan sumber kehidupan. Namun, saya tidak bisa melakukan ini, dan saya hanya bisa menggunakan segala cara untuk mengatur di dunia ini. Untuk membuat dunia tetap berjalan, dan untuk menunda hari ketika dunia akan mati. Saya tidak ingin membawa klan saya untuk kembali ke dunia suci dan terlibat dalam perang lagi, dan keberadaan sumber kehidupan memaksa kami untuk menyembunyikannya dengan hati-hati. Karena apakah itu dunia roh atau dunia suci? Ada banyak orang kuat di dunia. Dengan gagasan tentang harta ini, kita hanya bisa mengandalkan dunia ini untuk bersembunyi dalam-dalam dan tidak muncul di depan dunia. Oleh karena itu, dunia ini harus dilestarikan, dan cabang kita harus diteruskan selamanya. Oleh karena itu, saya membayar harga yang mahal untuk menyimpulkan rahasia dan mendapatkan wawasan tentang masa depan. Pada akhirnya, saya akhirnya melihat harapan bahwa sumber kehidupan akan bangun. Harapan ini muncul di generasi Anda. Mata generasi leluhur jatuh pada Tuan Biluo, dan emosinya menjadi sedikit bersemangat. Sebelum tahun-tahun tanpa akhir, saya melihat Anda melintasi ruang dan waktu, dan saya melihat pengorbanan heroik dari generasi ke generasi untuk membangkitkan sumber kehidupan. Muda Untuk generasi-generasi muda yang meninggal nanti, generasimu sangat lemah, sangat lemah. Awalnya aku bingung. Dengan kemampuanmu, mengapa sumber kehidupan bisa dibangkitkan? Kemudian saya secara bertahap menyadari bahwa ini mungkin karena generasi sebelumnya mengorbankan keturunan mereka sendiri untuk sumber kehidupan. Kekuatan mereka, ditambah dengan curah hujan bertahun-tahun, sumber kehidupan secara bertahap pulih. Perlahan-lahan dalam semacam saturasi, dan penampilanmu di saat yang tepat. Leluhur, bagaimana kita bisa membangunkan sumber kehidupan? Apakah kita juga mengorbankan diri kita seperti para pendahulu di depan? Master Biluo tidak bisa tidak bertanya. Satu generasi leluhur tampaknya melihat Tuan Biluo, dan wajahnya yang samar-samar berbalik dan berkata, jangan bicara, saya sudah meninggal, tetapi ketika saya melihat masa depan ribuan tahun yang lalu, saya melihat Anda di seberang ruang dan waktu yang jauh, dan saya melihat di sini. Semuanya, semua kata-kata saya, tertinggal ribuan tahun yang lalu. Saya dapat melihat Anda, tetapi saya tidak dapat mendengar suara Anda. Saya dapat menghitung apa yang ingin Anda katakan, tetapi saya hanya bisa menghitung sebagian saja, dan saya tidak bisa menghitung semuanya. Obsesi saya hanya bisa muncul sekali, hanya ketika generasi Anda memasuki tempat ini, obsesi saya akan bangun, dan itu akan segera menghilang, tidak ada cukup waktu untuk menjawab semua pertanyaan Anda. Kamu harus ingat bahwa setelah membangkitkan sumber kehidupan, kamu harus berkultivasi dengan baik. Ketika kamu tidak memiliki kekuatan yang cukup, jangan mendambakan dunia luar, apalagi mengekspos sumber kehidupan. Ketika kamu memiliki kekuatan yang cukup, saya harap Anda bisa keluar dari dunia kecil ini dan kembali ke tanah leluhur Anda untuk melihatnya. Pada saat yang sama, saya juga pergi untuk melihat kelompok-kelompok etnis yang selamat dari kehancuran dunia lingsian. Mereka masih di sini. Jika mereka, tolong minta maaf kepada saya untuk mereka. Aku salah, aku salah. Saat itu, akulah yang melakukan kesalahan, dan aku terlalu egois. Seharusnya aku tidak memilih untuk mundur dan bersembunyi dengan klan untuk menghindari perang, tetapi karena aku harus bersama semua orang, berdampingan. Untuk bertarung, hidup dan mati bersama, dan untuk membunuh. Sayangnya, pada saat saya mengetahuinya, sudah terlambat. Tampaknya ada dua air mata yang tersisa di wajah kabur dari leluhur generasi pertama. Tatapannya menyapu sembilan pembangkit tenaga roh kayu seperti Tuan Biluo, dan dia benar-benar menutup mata terhadap Jian Chen yang berdiri di sampingnya. Titik. Tampaknya ribuan tahun yang lalu, dia hanya bisa melihat sembilan kekuatan klan roh kayu seperti Biluo Lord yang muncul di sini, tetapi dia tidak bisa melihat Jian Chen. Oksesi generasi leluhur mulai perlahan menghilang, tetapi tepat ketika oksesinya akan menghilang sepenuhnya, dia perlahan mengangkat tangannya dan dengan lembut menyentuh tubuhnya. Ledakan. Hanya mendengarkan suara ringan, daging leluhur generasi pertama meledak, berubah menjadi lampu hijau dan hujan yang memercik langit dan bumi, mengisi setiap kekosongan. Dalam hujan ringan ini, ada esensi kehidupan yang sangat bergelombang dan fragment jalan. Inilah yang aku tinggalkan untukmu. Meskipun tidak banyak yang tersisa selama bertahun-tahun, aku hanya bisa membantumu sampai di sini. Begitu sumber kehidupan terbangun, itu akan memiliki warisan yang lengkap. Setelah meninggalkan suara ini, obsesi generasi leluhur benar-benar hilang. Chaotic Sword God Chapter 3364, Strength Recovery Leluhur Melihat posisi di mana leluhur generasi pertama menghilang, Master Biluo dan sembilan pembangkit tenaga roh kayu lainnya semuanya berteriak dalam kesedihan, dengan ekspresi kesakitan di wajah mereka. Meskipun mereka tidak memiliki kontak dengan, atau memiliki perasaan apapun terhadap leluhur mereka, mereka bahkan belum pernah bertemu, tetapi bagaimanapun juga mereka adalah leluhur mereka sendiri, dan mereka bahkan lebih dari satu generasi di dunia roh kayu. Hubungan yang berasal dari darah membuat mereka sulit untuk tenang di dalam hati, dan ada semacam kesedihan seperti kehilangan orang yang dicintai. Leluhur, tapi kami belum tahu namamu. Raja Ucawo menangis sedih, matanya gemetar saat dia melihat posisi di mana leluhur generasi itu duduk bersilah. Namun, di sana, satu generasi leluhur telah hilang. Tubuh daging yang dia tinggalkan berubah menjadi hujan cahaya dan menaburkan kekosongan, meninggalkan sisa energi kehidupan dan fragmen hukum dalam daging untuk generasi ini. Cepat menyerap energi yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Energi ini dapat sangat meningkatkan kekuatan kita, cepat, jika tidak maka akan hilang seiring waktu. Pada saat ini, Tuan Biluo mendengus, dan dia tidak peduli dengan kesedihan, dan segera tenang. Duduk bersilah di tanah dan mulai menyerap hujan cahaya hijau ini dengan sekuat tenaga. Melihat bahwa penguasa langit biru telah mulai bertindak, delapan Tuan yang tersisa tidak ragu sama sekali, dan mereka semua menahan pikiran mereka dan mulai menyerap hujan lampu hijau ini dengan sekuat tenaga. Hujan ringan ini mengandung energi kehidupan dan fragmen jalan yang sangat besar, yang sangat membantu mereka dan dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan mereka. Oleh karena itu, tidak satupun dari mereka yang bisa menahan godaan untuk membuat diri mereka lebih kuat, dan mereka hampir memulai perkelahian dengan cara yang melahap, karena takut tertinggal. Jian Chen juga tidak sopan, dia menopang tubuhnya di udara dengan hukum ruang angkasa, dan juga menyerap esensi kehidupan dan jalan puing-puing ini. Segera, hujan cahaya hijau dari langit bergegas menuju sepuluh dari mereka seperti air pasang, dan energi kehidupan yang melonjak dan fragmen hukum dao diserap secara liar oleh mereka dengan kecepatan tercepat yang bisa mereka capai dalam hidup mereka. Cahaya dan hujan berkumpul di langit, membuat tempat di mana sepuluh dari mereka berada, telah membentuk pusaran besar, dan mereka berada di tengah pusaran. Namun, pusaran ini besar dan kecil, yang melambangkan kecepatan penyerapan yang berbeda. Di antara mereka, pusaran Jian Chen tidak diragukan lagi yang terbesar di antara sepuluh. Dibandingkan dengan pembangkit tenaga roh kayu ini, kecepatan penyerapannya benar-benar berbeda. Tidak dalam urutan besarnya. Ini bukan hanya karena dia adalah orang terkuat di lapangan, tetapi juga karena dia mengolah tubuh kekacauan, dan kecepatan dia menyerap vitalitas langit dan bumi sama sekali tidak sebanding dengan pembangkit tenaga listrik di tingkat yang sama. Di bawah Jian Chen adalah penguasa Biluo, dan setelah itu, penguasa Dou Tian. Saat energi kehidupan dan fragmen jalan diserap, termasuk Jian Chen, momentum semuanya perlahan meningkat, dan kekuatan mereka meningkat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Terutama Jian Chen, dengan penyerapan energi kehidupan ini, dengan penyempurnaan fragmen jalan ini, suasana hatinya berangsur-angsur menjadi bersemangat. Tubuh kekacauannya hancur sekali di tangan Tai Zun Huan Zen. Meskipun diselamatkan oleh Yang Mulia Feng dengan metode menentang langit, tingkat kekacauan tubuh turun satu tingkat, dari lantai 16 ke lantai 15. Meskipun retakan di roh primordialnya telah diperbaiki dan cedera fisik telah pulih selama bertahun-tahun di alam roh kayu, ranah tubuh kekacauan masih berada di lantai 15. Sekarang, dengan penyerapan energi kehidupan ini, tubuh kekacauannya mulai perlahan membaik, dan lantai 15 secara bertahap bergerak menuju lantai 16. Tidak hanya tubuh yang kacau, tetapi bahkan roh primordialnya juga meningkat. Energi kehidupan ini mengandung semangat generasi leluhur. Itu adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi dari lapisan surgawi ke-8, atau bahkan sembilan surga, dari alam awal tertinggi. Bahkan setelah bertahun-tahun tempur, energi kehidupan yang tersisa dan fragment jalan menjadi sangat langka, tetapi kualitasnya terlalu tinggi. Oleh karena itu, beberapa energi yang tersisa yang ditinggalkan oleh leluhur generasi pertama mungkin bukan masalah besar bagi pembangkit tenaga listrik dari alam awal tertinggi, tetapi untuk kelompok junior ini yang hanya memiliki alam primordial primitif, mereka sudah cukup kuat. Di bawah penyerapan penuh dari 10 orang mereka, energi kehidupan dan fragment jalan yang ditinggalkan oleh generasi leluhur menjadi semakin berkurang. Akhirnya, sebulan kemudian, semua hujan gerimis dan fragment jalan yang merembes ke dunia ini benar-benar habis. Pada saat ini, momentum besar tiba-tiba meletus, dan saya melihat bahwa Biluo mendominasi matanya dengan sedikit tertutup, hartanya sungguh-sungguh, tubuhnya memancarkan kecemerlangan yang mempesona, dan ada hukum kehidupan di sekitarnya, membuatnya seperti seorang dewi. Suci dan indah, tidak dapat diganggu-gugat. Setelah menyerap hadiah dari generasi leluhur, kekuatan penguasa Biluo secara resmi telah ditingkatkan dari tingkat kedua alam primordial primitif ke tingkat ketiga surga. Dou Tian Zhu dan pembangkit tenaga primordial-primordial yang baru dipromosikan lainnya hanya menembus ketika mereka memiliki lebih dari cukup, curah hujan tidak cukup, dan ada berbagai alasan seperti energi kehidupan yang tidak mencukupi dan fragment jalan yang ditinggalkan oleh generasi leluhur, jadi mereka belum menerobos lagi, dan mereka masih terjebak di alam saat ini. Tapi itu sangat dekat, bahkan di ranah-ranah saat ini. Tentu saja, Jian Chen adalah orang yang paling diuntungkan, dia menyerap hampir 50% energi kehidupan dan fragment jalan yang ditinggalkan oleh leluhurnya. Energi kehidupan yang begitu besar secara langsung memulihkan tubuhnya yang kacau ke tingkat ke-16 pada puncaknya. Retakan dalam roh primordialnya telah sepenuhnya sembuh, dan roh primordialnya telah kembali ke tingkat ke-5 dari alam primordial-primordial. Tidak hanya itu, setelah menyerap fragment jalan yang ditinggalkan oleh leluhur satu generasi, ilmu pedangnya juga telah meningkat secara signifikan, dan dia telah mencapai puncak alam keabadian pedang. Menurut hukum Kendo, dia hanya selangkah lagi dari kesempurnaan besar pedang abadi. Begitu hukum Kendo membuat terobosan lain dan mencapai ranah pedang kesempurnaan besar abadi, maka tubuh kekacauannya juga akan melangkah ke lantai 17. Diam-diam menyadari situasinya saat ini, Jian Chen perlahan membuka matanya dengan kepuasan, dan senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Sekarang, dia hampir kembali ke masa jayanya lagi, dan hanya kekuatan kutukan Sein Daoyi yang tersisa. Karunia generasi leluhur telah banyak membantunya, yang sangat mempersingkat waktu pemulihannya dan menyelamatkannya dari kerja keras bertahun-tahun. Tatapan Jian Chen beralih ke posisi di mana leluhur generasi pertama duduk bersilah, dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius, lalu perlahan-lahan menundukkan kepalanya dan membungkuk dalam-dalam ke posisi leluhur generasi pertama. Hanya saja dia tidak bisa berdiri dengan kakinya, jadi dia menyambutnya dengan posisi bersilah, yang tampak sangat aneh tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Terima kasih atas hadiah para leluhur. Sejak Jian Chen, selain Master Biluo yang masih menerobos, ahli klan Rohkayu yang tersisa juga tunduk pada posisi leluhur generasi pertama. Obsesi generasi leluhur telah ada selama bertahun-tahun tanpa akhir, hanya untuk menunggu orang-orang dari generasi mereka masuk, tetapi setelah memberi mereka keberuntungan, mereka bahkan menghilang antara langit dan bumi tanpa meninggalkan nama mereka. Dedikasinya yang tanpa pamri kepada klan Rohkayu sangat menyentuh hati Doutian, Zhu, Zhang, dan yang lainnya. Kita harus mengikuti instruksi nenek moyang kita dan membangkitkan semangat nenek moyang kita. Sebuah pembangkit tenaga listrik Rohkayu membuat sosok yang tegas. Orang ini adalah salah satu keluarga teratas di dunia Rohkayu, leluhur keluarga Yongki, bernama Yongki Lantian. Tapi bagaimana kita harus membangkitkan semangat leluhur? Nenek moyang generasi pertama tidak mengatakannya dengan jelas. Pembicaranya adalah seorang pria parubaya dari alam Taitian, melambai ke bawah Jiang Santian. Generasi leluhur tidak memberitahu kami metode spesifiknya. Mungkinkah cara kami membangkitkan semangat leluhur juga untuk berkorban? Di antara tujuh penguasa baru, seorang lelaki tua dengan penampilan kekanak-kanakan juga berbicara. Orang ini adalah seorang kultifator longgar yang tinggal di pengasingan di pegunungan yang dalam, dan namanya adalah orang tua Sensan. Chaotic Swatgat Chapter 3365, Awakener Spirit 1. Begitu mereka mendengar kata pengorbanan, ekspresi dari beberapa pembangkit tenaga roh kayu berubah. Pengorbanan, tapi sekali dikorbankan, bisakah kita bertahan? Mungkin kita tidak perlu harus mengorbankan semua, hanya sebagian dari pengorbanan yang cukup. Tidak mungkin. Dengan kekuatan kita, apalagi pengorbanan kecil, saya takut kita akan mengorbankan seluruh hidup kita. Untuk roh leluhur, itu hanya sedikit, dan itu tidak cukup untuk dimasukkan ke dalam gigi. Karena generasi leluhur mengatakan bahwa roh leluhur akan bangun di generasi kita, maka kita pasti bisa melakukannya, dan kemudian memikirkan apakah ada cara lain. Beberapa pembangkit tenaga roh kayu mengungkapkan pendapat mereka dan membuat berbagai dugaan, tetapi pada akhirnya, selain menawarkan pengorbanan, tidak ada dari mereka yang menemukan cara yang lebih baik. Pada saat ini, Dou Tianzu tiba-tiba memandang Jian Chen, mengepalkan tinjunya dan bertanya, teman Jian Chen, apakah Anda punya saran bagus? Mendengar ini, Jian Chen tiba-tiba jatuh ke dalam perenungan, dia terdiam sejenak, dan kemudian menggelengkan kepalanya dengan lembut. Melihat ini, mata Dou Tian menunjukkan kekecewaan, dan kemudian dia menatap Biluo, yang masih menerobos, dan berkata kepada orang lain, mengapa kita semua tidak menunggu sebentar, dan membuat keputusan setelah Biluo istirahat. Melalui tujuh penguasa baru tanpa sadar menyapu pandangan mereka ke arah Tuhan Biluo, dan mengangguk setuju. Selanjutnya, beberapa orang mulai menunggu dengan sabar di sini, menunggu saat Master Biluo menyelesaikan terobosannya dan bangun. Jian Chen terus-menerus melihat dunia ini, fokus pada rumah kayu kecil di lereng bukit, dan bahkan ingin lebih dekat ke lereng bukit. Tetapi ketika dia baru saja pindah ke posisi leluhur generasi, dia diblokir oleh kekuatan yang tidak terlihat, dan tidak lagi sulit untuk bergerak maju. Kekuatan ini sangat besar dan besar, tak tertahankan. Ini adalah kekuatan yang berasal dari sumber kehidupan artefak tertinggi. Bagian depan yang bisa dia capai adalah jarak satu generasi leluhur, dan tidak mungkin untuk mendekati kabin. Aku akan pergi melihat-lihat di sekitar. Meninggalkan kata-kata ini, sosok Jian Chen tiba-tiba menghilang. Delapan tuan dari suku roh kayu tetap di tempat mereka, mengerutkan kening dan berpikir keras, mempelajari warisan generasi leluhur, mencoba menemukan cara untuk membangunkan roh leluhur. Mereka juga tidak punya pilihan, karena roh leluhur tidak bangun, jadi mereka tidak bisa pergi dari sini. Dalam sekejap mata, beberapa hari telah berlalu, dan penguasa langit biru akhirnya berhasil menerobos, secara resmi menjadi pembangkit tenaga listrik dari surga tiga alam awal primordial. Di mana Jian Chen? Kenapa dia tidak ada di sini? Begitu dia membuka matanya, dia segera bertanya tentang keberadaan Jian Chen, dengan sedikit ketidaksenangan dalam ekspresinya. Rekan Taoise Jian Chen pergi untuk menyelidiki di tempat lain, karena dia harus segera kembali. Lord Dou Tian datang kepada Lord Biluo dengan senyum ramah di wajahnya, memberi selamat kepada Lord Biluo karena berhasil menerobos. Tujuh master lainnya juga berkumpul dan memberikan berkah tulus mereka. Namun, pikiran master Biluo sama sekali tidak ada di sini, dia memiliki wajah yang tenang dan terlihat sangat tidak bahagia. Tuan Biluo, kami semua masih menunggu Anda untuk memikirkan cara untuk melihat bagaimana kami dapat membangunkan arwah leluhur kami. Pembicaranya adalah seorang lelaki tua, yang pernah menjadi kepala eksekutif Kuil Biang, juga seorang jenderal yang cakap dari master Biluo, bernama Sui Hen. Tentu saja, setelah menjadi master, mereka semua keluar secara mandiri dan tidak lagi terikat oleh identitas mereka sebelumnya. Anda bertanya kepada saya, lalu saya bertanya kepada siapa harus pergi. Berita yang saya ketahui tentang tempat ini tidak sama dengan Anda, kata Tuan Biluo dengan marah. Ini, kamu yang terkuat di antara kami. Mau Yilai dimarahi, dan Sui Hen merasa sedikit tidak bersalah dan bergumam dengan suara rendah. Melihat adegan ini, pembangkit tenaga roh kayu lainnya sedikit malu untuk berbicara, mereka semua melihatnya, dan penguasa langit biru tampaknya sedikit marah. Pada saat ini, sosok itu melintas, dan sosok Jian Chen muncul di sini, dia memandang penguasa langit biru, dan tersenyum ringan, selamat, kekuatanmu telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Kemana kamu pergi? Biluo Zuan memandang Jian Chen dengan cemberut dengan tangan di belakang punggungnya. Berkeliling. Apakah kamu menemukan sesuatu? Jian Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, dunia ini tidak sebesar yang saya bayangkan. Ini sangat kecil dan normal. Satu-satunya tempat khusus adalah di dekat lereng bukit ini. Kalau begitu, tahukah kamu bagaimana kita bisa membangunkan roh leluhur? Master Biluo menatap Jian Chen. Saya tidak tahu, Anda harus mencari cara untuk melakukan ini sendiri, kata Jian Chen santai. Selanjutnya, Master Biluo dan sembilan ahli klan roh kayu lainnya mulai berdiskusi bersama bagaimana membangkitkan roh para leluhur. Namun, setelah beberapa hari berdiskusi dan berbagai upaya, pada akhirnya tidak ada hasil. Terpaksa putus asa, kesembilan dari mereka hanya memikirkan solusi terakhir, yaitu pengorbanan. Banyak metode telah dicoba, tetapi tidak ada yang berpengaruh. Sekarang jalan di depan kita hanyalah pengorbanan. Sama seperti selusin generasi pendahulus sebelumnya, mengorbankan hidup mereka sendiri, kata Raja Surgawi Wu Keos. Iya, kita hanya bisa mengorbankan diri kita sendiri. Terima kasih telah menonton. Iya, kita hanya bisa mengorbankan diri kita sendiri, tetapi kita tidak ingin mengorbankan semua. Kita bisa berkorban perlahan, sedikit demi sedikit, mungkin ketika kita setengah jalan pengorbanan, roh leluhur akan bangun. Setelah upaya dari generasi leluhur, hanya ada sedikit jarak dari kebangkitan roh leluhur, jadi mari kita menebus jarak yang sedikit ini. Kita harus percaya pada generasi leluhur. Karena generasi leluhur mengatakan bahwa generasi kita dapat menghidupkan kembali semangat leluhur, maka itu pasti akan mungkin terjadi. Oke, mari kita mulai mempersembahkan korban, tapi pelan-pelan. Setelah perdebatan sengit, mereka akhirnya memutuskan untuk mencoba mempersembahkan korban. Begitu mereka memikirkannya, sembilan pembangkit tenaga roh kayu segera mengambil tindakan. Mereka berbaris di belakang leluhur generasi sebelumnya, dan kemudian mereka semua menghadapi rumah kayu kecil di lereng bukit dan mempertahankan postur berlutut. Dengan sikap saleh, mereka melakukan metode rahasia dan mulai mengorbankan dirinya sendiri. Segera, roh primordial mereka, basis kultivasi, dan semua energi di tubuh mereka mengalir dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Semua energi diintegrasikan ke dunia ini dan diserap oleh dunia ini. Dan kondisi mereka segera menjadi lemah, dan api kehidupan berangsur-angsur meredup. Tak satu pun dari mereka siap untuk melakukan pengorbanan penuh, sehingga kecepatan pengorbanan sangat lambat, dan selalu ada sedikit pemikiran di hati mereka, berharap bahwa roh leluhur hanya perlu sedikit untuk bangun. Waktu, satu menit dan satu detik berlalu, semakin lama berlarut-larut, semakin banyak nyawa yang mereka korbankan, hanya dalam beberapa jam, nyawa sembilan dari mereka yang dikorbankan mencapai 20 persen. Ketika lebih dari sepuluh jam berlalu, kehidupan sembilan dari mereka hanya tersisa setengahnya, namun, apalagi roh para leluhur, tidak ada tanda-tanda kebangkitan, dan dunia ini bahkan tidak berubah sama sekali. Bukan jejak. Dan mereka semakin lemah. Pada saat ini, keinginan sembilan orang itu terguncang. Spirit of Ancestral Artefac, bangunlah dengan cepat, jika kamu tidak bangun, kita semua akan mati. Deadwood Heavenly King meratap, berharap keajaiban terjadi. Semua orang bersikeras untuk bertahan, mungkin sedikit, itu sedikit, dan jika Anda bertahan, Anda akan berhasil. Kita harus percaya bahwa generasi leluhur memiliki kekuatan besar, dan apa yang dia katakan pasti tidak salah. Beberapa ahli klan roh kayu saling mendorong. Tak lama, mereka telah mengorbankan sebanyak 70 persen dari hidup mereka. Sejauh ini, mereka telah benar-benar melukai akar mereka, dan semua tubuh mereka menjadi sangat kering. Roh para leluhur masih belum menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Tujuh lapis kehidupan dikorbankan, tetapi tidak ada percikan, yang membuat semakin banyak orang merasa putus asa, warisan leluhur tidak menjadi kenyataan, dan roh leluhur masih tidur. Selama periode ini, Jian Chen juga memperhatikan perubahan di dunia ini. Melihat sembilan pembangkit tenaga listrik klan roh kayu yang aura hidupnya suram, dia menghela nafas dalam hati, sepertinya kesembilan dari mereka benar-benar tidak kompeten. Roh leluhur, apalagi mengorbankan setengah dari hidup mereka, bahkan jika mereka mengorbankan segalanya, itu hanya setetes ember untuk roh para leluhur. Sekarang, aku hanya bisa mencoba ini. Chaotic Sword God Chapter 3366 Awakener Spirit 2 Melihat kelemahan Konstan Biluo, yang mendominasi sembilan orang, Jian Chen menunjukkan ekspresi tak berdaya di wajahnya saat berikutnya, dia membuka ruang roh primordialnya tanpa ragu-ragu. Di ruang Yuan Shen-nya, ada banyak sumber daya berharga, tidak hanya berbagai harta surga dan bumi tingkat dewa, tetapi juga berbagai sumber daya dari alam surga kecil Suan Huang, yang terkontaminasi dengan Suan Huang Kimurni. Jian Chen menyapu harta surgawi dan duniawi ini secara langsung, mencapai bagian terdalam dari ruang roh primordial. Di sini, tulang belakang disimpan. Meskipun tulang belakang, itu lebih mirip sepotong kayu. Ini adalah tulang punggung Taizun klan roh kayu yang dia peroleh di klan bintang kegelapan. Di tulang punggung ini, tidak hanya mengandung aura Taizun klan roh kayu, tetapi juga menyembunyikan energi yang sangat besar. Esensi kehidupan yang kaya tampaknya mampu memelihara semua hal di alam semesta dan memelihara makhluk hidup di dunia. Titik Sumber kehidupan adalah artefak suci tertinggi klan roh kayu, dan tulang punggung ini juga merupakan objek tertinggi klan roh kayu. Untuk rencana hari ini, aku hanya bisa berharap itu bisa memainkan peran. Diam-diam melihat tulang punggung ini di ruang roh primordial, Jian Chen diam-diam berdoa di dalam hatinya. Ini adalah satu-satunya item di tubuhnya yang dapat dikaitkan dengan makhluk tertinggi dari klan roh kayu. Jika itu tidak memiliki efek sedikit pun, maka dia benar-benar tidak dapat menahannya. Mengambil napas dalam-dalam, Jian Chen dengan tegas mengeluarkan tulang belakang klan roh kayu tertinggi dengan beberapa keraguan di benaknya. Segera, napas besar kehidupan memenuhi udara, luas dan megah, mengisi seluruh kekosongan dalam sekejap, di mana-mana. Master Biluo dan yang lainnya, yang berlutut di tanah dan masih mengorbankan hidup mereka sendiri, merasakan gelombang energi yang tiba-tiba ketika mereka merasakan aura kehidupan yang kaya dan luas ini. Ada reaksi? Ada reaksi? Nafas kehidupan yang begitu besar, hanya roh leluhur yang memilikinya. Apakah ini pertanda roh leluhur akan bangun? Hebat? Ini benar-benar hebat, roh leluhur akhirnya akan bangun. Generasi leluhur tidak menipu kita, kita benar-benar membangkitkan semangat leluhur, hahaha, begitu roh leluhur bangun, maka klan roh kayu kita akan mengantarkan kejayaan baru. Banyak leluhur di masa lalu telah mencapai alam legendaris dari awal, dan sejak itu, kami juga memiliki harapan untuk memasuki alam ini. Ayo bekerja lebih keras lagi, arwah leluhur baru bereaksi, dan belum sepenuhnya bangun, kita harus menyerang selagi setrika masih panas. Pembangkit tenaga klan roh kayu ini berteriak satu demi satu, ekspresi mereka bersemangat dan sangat bersemangat. Tulang belakang berdaulat yang dipegang oleh tangan Jian Chen terus-menerus memancarkan nafas kehidupan, dan nafas kehidupan ini terintegrasi sempurna dengan bagian surga dan bumi ini. Oleh karena itu, beberapa ahli klan roh kayu yang berlutut di tanah ini tidak menyadari bahwa nafas kehidupan ini berasal dari tangan Jian Chen. Dalam induksi mereka, nafas kehidupan yang murni dan tak terbayangkan ini datang dari segala arah di dunia ini, dari setiap kekosongan. Karena itu, mereka secara tidak sadar memikirkan roh leluhur. Mereka semua berpikir bahwa ini adalah pertanda bahwa roh leluhur akan segera bangun. Pada saat ini, kulit Jian Chen tiba-tiba berubah, matanya tertuju pada tulang belakang Taizun di tangannya. Saya melihat bahwa tulang punggung yang mulia di tangannya larut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan semua energi kehidupan yang terkandung di dalam tulang punggung itu terintegrasi ke dalam dunia ini. Hati Jian Chen meneteskan darah saat dia melihat bagian tulang punggung supreme yang terus menyusut di tangannya. Bagian dari tulang belakang tertinggi klan roh kayu ini, tetapi dia akhirnya mendapatkannya dari kaisar bintang kegelapan, tetapi dia belum menikmatinya, jadi dia memberikannya kepada leluhur secara gratis. Ini membuatnya sangat terjerat di dalam hatinya, dan dia ingin mengambil kembali tulang punggung ini, tetapi ketika dia berpikir bahwa roh alat itu tidak akan bangun, dia tidak hanya tidak bisa pergi dari sini, tetapi bahkan kekuatan dari alat itu. Kutukan orang suci dalam tubuh tidak bisa dihilangkan, hanya bisa dengan enggan berpisah dengan cinta dan menyerahkan tulang punggung tertinggi ini. Sumber kehidupan, untukmu, aku telah mengorbankan tulang punggung tertinggi. Aku harap kamu tidak akan mengecewakanku. Jian Chen diam-diam berkata di dalam hatinya. Sekarang dia bisa mengerti bahwa kata-kata terakhir leluhur mengatakan bahwa roh leluhur akan bangun di generasi ini, tetapi sebenarnya tidak berarti bahwa roh leluhur akan terbangun oleh dominasi roh kayu generasi ini. Orang yang benar-benar membangkitkan roh artefak leluhur bukanlah pembangkit tenaga listrik roh kayu, tetapi karena Jian Chen-nya. Tepatnya, karena tulang punggung tertinggi inilah yang dia bawa. Sembilan tuan dari klan roh kayu hanya bisa dianggap sebagai orang yang paling banyak membuka pintu. Satu generasi leluhur tidak dapat melihat Jian Chen, tetapi mereka dapat melihat sembilan tuan, jadi dia pernah berkata bahwa roh leluhur akan bangun dari tidurnya di era sembilan tuan ini. Nenek moyang generasi pertama benar-benar kuat mereka mampu melihat beberapa gambar hari ini puluhan ribu tahun yang lalu. Jian Chen kagum pada kekuatan nenek moyang generasi pertama. Sekarang dia meragukan apakah generasi leluhur adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi di sembilan surga dari alam awal yang agung. Segera, tulang belakang tertinggi di tangan Jian Chen menghilang sepenuhnya, dan semuanya berubah menjadi energi kehidupan yang luas dan agung yang memenuhi dunia dan diserap oleh dunia ini. Di sisi lain, sembilan pembangkit tenaga roh kayu seperti penguasa langit biru juga sangat gembira. Mereka telah melihat harapan kebangkitan roh leluhur, sehingga kecepatan mengorbankan diri mereka semakin cepat. Napas hidup mereka dengan cepat turun dari hanya 30% menjadi 20%. Hilangnya banyak nyawa telah membuat mereka semua sangat lemah. Namun, pada saat ini, gelombang kuat datang dari lereng bukit di depan, dan saya melihat pusaran besar tiba-tiba muncul di dekat rumah kayu kecil yang berdiri di puncak gunung, mengisi semua energi di dunia ini, pada saat ini seperti apasang. Ia bergegas menuju pusaran ini seperti air pasang yang menjengkelkan. Saat energi terus diserap, mereka semua dengan jelas merasakan bahwa di pusaran ini, tampaknya ada kesadaran yang kuat yang perlahan terbangun dari tidurnya. Kesadaran ini adalah roh leluhur, itu pasti roh leluhur. Pada saat ini, kesembilan pembangkit tenaga roh kayu bergetar karena kegembiraan, dan hati mereka dipenuhi dengan kegembiraan yang luar biasa. Bahkan mata Jian Chen cerah, dia duduk bersila di kehampaan, matanya menatap kabin sejenak. Apakah itu nafas tuannya? Tuannya belum jatuh. Pada saat ini, suara halus datang dari langit dan bumi, yang tiba-tiba menyebabkan seluruh dunia bergetar hebat. Pada saat ini, bumi naik turun, langit terbalik, dan semua bunga, tanaman, dan pohon yang tumbuh di dunia ini tampaknya memiliki spiritualitas dalam sekejap, berubah menjadi pohon surga dan harta bumi, melepaskan kekuatan yang kuat. Aura Energi Ada juga hukum ketertiban yang terlihat jelas, terjalin menjadi jaring besar, padat menutupi setiap kekosongan, dan merumuskan aturan baru. Tidak, tuannya sudah jatuh, mengapa ada nafas tuannya di sini? Suara halus itu datang lagi, itu adalah suara wanita, lembut dengan semacam persaudaraan, tetapi juga dipenuhi dengan keraguan dan kebingungan. Namun, saat berikutnya, dia sepertinya merasakan sesuatu, dan niat membunuh yang dingin memenuhi dunia. Apakah itu Jian Chen atau pembangkit tenaga listrik sembilan kayu roh klan seperti Master Biluo, ketika niat membunuh ini muncul, mereka semua seperti jatuh ke dalam gua es, dan tubuh mereka dingin. Itu sebenarnya orang asing, dan ada aura jijik di dunia suci, lancang. Kali ini, dengan suara halus itu, semua kelembutan dan persaudaraan menghilang, dan berubah menjadi dingin sampai ke tulang, membunuh ke langit. Tampaknya tersentuh oleh skala terbalik, dan temperamennya sangat berubah dalam sekejap. Saat berikutnya, di atas kepala Jian Chen, sebuah gunung ilusi memuncak, dengan tekanan kuat untuk menekannya. Kulit Jian Chen sangat berubah, dalam menghadapi tekanan ini, dia tidak dapat bergerak bahkan satu inci pun, dan seluruh tubuhnya terkunci di tempatnya. Di hadapan gunung ilusi yang jatuh di kepalanya, dia hanya bisa berdiri di tempat dan menanggungnya. Secara alami, dia tidak akan duduk diam. Dia tiba-tiba berteriak keras, dan auranya naik ke langit. Hukum kendo dan hukum ruang digunakan secara ekstrim. Dia memadatkan kekuatan terkuatnya, menghantam langit dengan kedua tangan, dan kekuatan yang melonjak melesat langsung ke langit, menghancurkan penindasan puncak gunung ilusi. Bagaimanapun, ini adalah kekuatan artefak ilahi tertinggi, dan itu bukan sesuatu yang dapat disaingi oleh Jian Chen. Begitu keduanya bersentuhan, pukulan kekuatan penuh Jian Chen langsung runtuh. Puncak gunung ilusi, tanpa kehilangan kekuatan, menekan Jian Chen dengan boom yang besar dan menakutkan, dan membanting Jian Chen ke bawah gunung. Cao Tixuot God Chapter 3.367 Artifak Suppression Engah Jian Chen membuka mulutnya dan meludahkan seteguk darah, dan wajahnya langsung berubah pucat pasi. Di tubuhnya, organ dalam sudah tertutup retakan, dan bahkan ada beberapa bagian organ dalam, menyembur keluar dari mulut bersama darah. Adapun semua tulang di tubuhnya, hampir sepertiga dari area tersebut telah patah atau bahkan hancur. Dia sekarang berada di bagian dalam Artifak Divine Tertinggi. Dunia ini sepenuhnya dikendalikan oleh Artifak Divine Tertinggi. Kesenjangan kekuatan yang besar antara keduanya membuatnya lemah seperti semut bahkan jika dia telah pulih ke lapisan ke-16 tubuh kekacauan. Semua kekuatannya saat ini hanya di alam awal primordial. Namun, dalam Artifak Ilahi Tertinggi, dengan peringkatnya, bahkan alam awal tertinggi dapat dengan mudah ditekan, dan Jian Chen secara alami tidak berdaya untuk melawan. Tentu saja, luka-luka ini tampaknya serius, tetapi bagi tubuh chaos bodi yang kuat, itu sebenarnya bukan apa-apa, dan bahkan tidak mempengaruhi kekuatan tempurnya. Tempat mematikan yang sebenarnya adalah kekuatan kutukan yang telah dia tekan di kakinya. Untuk melawan penindasan Roh Artifak Ilahi Tertinggi, dia telah melakukan yang terbaik dan menggunakan semua kekuatannya. Kekuatan kutukan Santo Daoyi yang tersisa di tubuhnya, karena hilangnya penindasan kekuatan kekacauan, segera bergegas keluar dari kakinya dan mulai menyebar dengan cepat di tubuhnya. Begitu kekuatan kutukan ini menyebar, akan semakin sulit untuk menekannya lagi. Terlebih lagi, dia sekarang tidak hanya tertekan, tetapi juga terluka parah. Di bawah pukulan ganda ini, Jian Chen tidak bisa mengatakan kekuatan untuk terus menekan kekuatan kutukan untuk sementara waktu. Di sisi lain, Master Biluo dan beberapa ahli iklan roh kayu lainnya semua mengubah ekspresi mereka ketika mereka melihat nasib Jian Chen. Mereka bisa melihat sekilas bahwa roh leluhur sangat memusuhi Jian Chen, yang membuat beberapa dari mereka merasa terjerat dalam hati mereka. Di satu sisi adalah roh artefak leluhur, dan di sisi lain adalah dermawan besar yang memiliki rahmat untuk menciptakan kembali dirinya sendiri, yang membuat tujuh penguasa yang baru dipromosikan mulai merasa bermasalah, dan mereka tidak tahu harus berdiri di sisi mana. Lord Zuling, Lord of Peace memiliki bantuan yang besar kepada kami. Jika bukan karena Lord of Peace, kami tidak akan bisa masuk ke sini untuk membangunkan orang tua Anda. Saya harap Lord Zuling akan menunjukkan belas kasihan. Dia membuka mulutnya dan bersyafaat untuk Jian Chen. Master Biluo sepertinya hanya bereaksi saat ini. Dia mengelak dan datang ke gunung ilusi yang menekan Jian Chen, matanya menunjukkan kecemasan dan kekhawatiran, dan kemudian memegang pedang ilahi. Dia menembakkan fluktuasi energi yang kuat dan langsung menebas ke arah gunung ilusi. Dou Tian Zhu dan beberapa pembangkit tenaga roh kayu lainnya melihat pemandangan ini, dan wajah mereka berubah secara dramatis. Gunung ilusi ini diubah oleh energi roh leluhur, meskipun mereka tidak berpikir bahwa penguasa langit biru dapat mematahkan kekuatan arwah para leluhur, namun tindakan seperti itu sangat tidak menghormati arwah para leluhur. Namun, Tuan Biluo saat ini tampaknya telah meninggalkan segalanya, dan hanya ingin menyelamatkan Jian Chen, dan tidak peduli apakah dia akan menyinggung roh leluhur. Ledakan Dengan suara keras, pedang ilahi di tangan Master Biluo menghantam puncak gunung ilusi yang menekan Jian Chen, tetapi puncak gunung tidak bergerak sama sekali, dan dia sendiri diguncang oleh kekuatan anti-guncangan yang kuat dan terbang. Keluar, tampak langsung memerah, dan kemudian seteguk darah menyembur keluar. Kalian para junior, benar-benar akan membantu seseorang dari alam suci. Itu benar-benar bodoh. Apakah Anda tahu berapa banyak dari leluhur Anda yang dibunuh oleh orang-orang yang penuh kebencian di alam suci? Apakah kamu pernah tahu bahwa karena orang-orang dari alam suci itu, klan roh kayu berada dalam bahaya musnah? Kamu juga tahu bahwa kamu terjebak di dunia kecil ini dan tidak bisa keluar selamanya. Siapa pelaku utamanya? Roh leluhur tampaknya terganggu mengapa klan roh kayu memisahkan diri dari kelompok etnis besar saat itu, dan mengapa mereka datang untuk bersembunyi di ruang neter yang miskin sumber daya ini, sudah jelas. Karena sudah melewati masa itu. Untuk prajurit dunia suci, itu sangat dibenci, dan ada kebencian yang mendalam di lautan darah. Oleh karena itu, segera setelah bangun hari ini, ia melihat kelompok junior ini bercampur dengan orang-orang di dunia suci, yang secara alami membuat semangat artefak tertinggi tak terbendung. Kemarahannya mengganggu langit, dan melihat bahwa langit tidak lagi biru, dan langsung berubah menjadi merah darah, seolah-olah dibasahi oleh darah yang tak ada habisnya, dan ada udara dingin yang memenuhi seluruh dunia. Hati dari pembangkit tenaga roh kayu ini bergetar, dan wajah mereka menjadi sangat pucat, karena di langit berwarna darah ini, mereka tampaknya melihat leluhur yang tak terhitung jumlahnya berperang melawan orang-orang di alam suci, melihat tak terhitung mayat leluhur melayang di lautan darah. Adegan ini sangat mengejutkan hati mereka semua. Apakah kamu melihatnya? Apakah kamu melihatnya? Pelaku dari semua ini adalah orang-orang dari alam suci, orang-orang dari alam suci. Leluhur meninggal secara tragis di tangan orang-orang dari alam suci, dan bahkan saya terluka parah oleh orang-orang dari alam suci. Itu adalah orang bijak dari keluarga kuno itu, memegang senjata suci yang kuat dengan level yang sama denganku, dan memukulku dengan keras. Berbicara tentang beberapa peristiwa masa lalu tahun ini, roh para leluhur mencekik, meskipun telah melalui bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, telah tidur terlalu lama, jadi hal-hal ini tampaknya telah terjadi kemarin. Beberapa ahli dari perlombaan roh kayu terkejut, dan berdiri di sana dengan gemetar tanpa mengucapkan sepatah katapun. Kiling, apa yang Anda bicarakan adalah sejarah yang sangat kuno. Sekarang, orang-orang dari alam abadi roh telah berubah menjadi klan abadi roh dan menjadi bagian dari alam suci, yang Anda sebut orang-orang dari alam suci. Pada saat ini, Jian Chen, yang ditekan, berkata, suaranya sedikit serak, dan ketika dia berbicara, bahkan ada jejak darah hitam mengalir dari sudut mulutnya. Di tubuhnya, kekuatan kutukan menyebar lebih cepat dan lebih cepat, tetapi sekarang, dia ditekan dan tidak bisa berbuat apa-apa. Omong kosong, dunia roh dan dunia suci kita telah menjadi musuh bebuyutan. Bagaimana kita bisa hidup dalam harmoni, apalagi menjadi seseorang di dunia suci. Balas kiling tanpa ampun, ia mengalami kegelapan dan keputusasaan tanpa harapan saat itu di era, saya tidak berpikir bahwa Lingsian Rilem memiliki peluang untuk menang. Yah, karena kamu tidak percaya pada dunia suci, jangan bicara tentang dunia suci, mari kita bicara tentang dirimu sendiri. Kamu bangun karena aku. Jika kamu tidak memilikiku, kamu masih akan tidur nyenyak. Pada akhirnya, setelah kamu bangun, kamu tidak hanya tidak menghargaiku, tetapi kamu menekanku dengan backhandmu. Kamu adalah roh artefak dari artefak tertinggi yang bermartabat. Apakah kamu ingin membalas dendammu seperti ini? Jian Chen melanjutkan, merasa sangat tidak berdaya di hatinya, sumber kehidupan dibangkitkan, tetapi kekuatannya melebihi harapan, dan dia juga sangat membenci orang-orang di alam suci. Dalam hal ini, harapannya untuk mendapatkan artefak ilahi tertinggi sangat tipis dan sama sekali tidak mungkin. Bahkan kelangsungan hidup menjadi masalah besar. Konyol, kebangkitanku adalah karenamu. Roh artefak leluhur mengejek kata-kata Jian Chen. Tuan Damai itu benar. Jika tidak ada Tuan Damai, kita tidak akan bisa menyatukan sembilan alam primordial-primordial. Tanpa sembilan alam primordial-primordial, kita tidak akan bisa masuk ke sini, kata Sang Raja Damai. Raja Kekacauan. Memang, tanpa Jian Chen, kita tidak bisa masuk. Jika kita tidak bisa masuk, tentu saja kita tidak bisa membangunkan Tuan Zuling dari tidurnya, jadi saya berharap Tuan Zuling berbaik hati dan memaafkan Jian Chen. Berjalan dari kejauhan, ada darah yang tersisa di sudut mulutnya, tetapi tidak ada rasa takut di matanya. Tuan Zuling, maafkan Tuan Perdamaian karena kami kehilangan sembilan puluh persen hidup kami untuk membangunkanmu. Tuan Dou Tian juga memohon belas kasihan, dan dia tidak akan pernah melupakan hari ketika Jian Chen mengambilnya dari Tuan pembunuh darah. Adegan yang disimpan. Pada saat itu, dia hanya dalam keadaan roh primordial, sangat rapuh, dan jatuh ke tangan Jian Chen. Jian Chen bisa saja membunuhnya dengan mudah, tetapi alih-alih melakukannya, Jian Chen menghabiskan banyak sumber daya untuk membantunya membentuk kembali tubuhnya. Titik. Dou Tianzu selalu mengingat kebaikan ini di dalam hatinya. Karena dia bukan orang yang tidak tahu berterima kasih. Apa? Apakah kamu pikir kamu mengorbankan hidupmu sendiri untuk membangunkanku? Hahaha, itu konyol, konyol, benar-benar konyol, generasimu benar-benar bodoh. Hanya mengandalkan kekuatanmu, andalkan saja milikmu dengan vitalitas kecil ini, kamu juga ingin untuk membangunkanku. Roh artefak leluhur tertawa, dan kata-katanya penuh ejekan. Mungkinkah itu bukan karena kita mendengar ini, beberapa penguasa rasroh kayu saling memandang. Akulah yang membangunkanmu. Aku tidak sengaja mendapatkan tulang belakang tuanmu saat itu. Melalui tulang belakang inilah aku membangunkanmu. Kata Jian Chen, dan kemudian dia memegang punggung roh alat itu. Menekan, dia mengulurkan telapak tangannya dengan susah payah, hanya untuk melihat bahwa ada beberapa sisa serbuk gergaji seperti debu di telapak tangannya. Serbuk gergaji ini adalah tulang punggung makhluk tertinggi klan roh kayu. Ketika tulang belakang ras roh kayu tertinggi benar-benar hilang, masih ada sedikit bubuk yang tersisa di tangan Jian Chen. Chaotic Sword God Chapter 3368 Attitude Cheng Roh artefak leluhur, yang sebelumnya masih sangat emosional, menjadi tenang dalam sekejap, dan tatapannya jatuh ke tangan Jian Chen sejenak, matanya berangsur-angsur menjadi merah, dan secara bertahap ada kabut air. Gunung ilusi yang menekan Jian Chen telah menghilang, tetapi tubuh Jian Chen masih sulit untuk dipindahkan, dan kekuatan tak terlihat memenjarakan tubuhnya. Sosok roh alat diam-diam muncul di depan Jian Chen, matanya tertuju pada telapak tangan Jian Chen, dan air mata mengalir tak terkendali. Roh alat Tuan Master bergumam, nadanya sedikit merintih, sangat sedih. Di sisi lain, mata sembilan pembangkit tenaga klan roh kayu, termasuk Master Biluo, juga berubah pada saat ini, mengungkapkan ekspresi keheranan dan tak terbayangkan. Sebelumnya, mereka selalu berpikir bahwa pengorbanan diri mereka sendiri dan orang lain yang membangkitkan semangat para leluhur, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa bukan mereka yang benar-benar membangkitkan semangat para leluhur, tetapi Jian Chen. Ini membuat mereka semua sulit untuk menerima. Apakah leluhur generasi pertama berbohong kepada kita? Pada saat ini, beberapa orang mempertanyakan, dan beberapa meragukan kata-kata leluhur generasi pertama. Tidak, Nenek Moyang satu generasi tidak menipu kita. Kita salah paham. Roh leluhur memang bangun di generasi kita, dan hanya orang-orang yang membangkitkan semangat leluhur, bukan kita. Raja kekacauan berkata, dengan ekspresi rumit. Apa yang tidak kami duga adalah bahwa Lord of Peace bukan hanya seseorang dari alam suci, tetapi juga memiliki kerangka leluhur di tangannya. Tidakkah menurut Anda bahwa Lord of Peace telah mempersiapkannya dengan sangat baik. Pada saat ini, sebuah suara dengan sedikit dingin datang. Pembicaranya adalah penguasa baru, salah satu keluarga teratas di dunia roh kayu, leluhur terkuat dari keluarga Guan, Guan Wuqi. Setelah mendengarkan kata-kata Guan Wuqi, termasuk Dou Tianzu, banyak orang terdiam beberapa saat. Orang-orang dari alam suci memiliki perseteruan hebat dengan ras roh kayu. Artefak leluhur yang semua orang ingin dapatkan. Dan kebetulan Jian Chen adalah orang dari alam suci, dan dia sangat siap sehingga dia bahkan membawa tulang leluhurnya. Menghubungkan potongan-potongan informasi ini memudahkan mereka untuk memiliki beberapa asosiasi. Mungkinkah Tuan Perdamaian datang ke klan roh kayu kita, sebenarnya, untuk artefak leluhur? Yong Ye Nantian, leluhur keluarga Yongqi, berkata, pada saat ini, rasa hormat terhadap Jian Chen di dalam hatinya, langsung terguncang. Beberapa master dari Wood Spirit Rache saling memandang, dan ekspresi mereka berubah. Bahkan Dou Tianzu memiliki ekspresi suram di wajahnya, dan sinar cahaya melintas di matanya. Biluo mendominasi, dan ada sedikit keraguan di matanya. Pada saat itulah mata Qiling tiba-tiba menjadi dingin, menatap Jian Chen dengan tatapan tajam, dan berkata dengan dingin, katakan, mengapa jenazah Tuan yang muncul di tanganmu. Dari mana kamu mendapatkan jasad tuannya? Tulang. Ekspresi Jian Chen tenang, dan dia sepertinya mengharapkan pertanyaan ini dari roh alat, apakah kamu tahu klan bintang kegelapan? Apa yang kamu lakukan dengan ras keji ini? Ketika dia mendengar klan bintang gelap, roh alat itu menggertakkan giginya lagi. Pada saat itu, tuanmu bertarung melawan makhluk tertinggi dari klan bintang kegelapan, dan beberapa daging dan darah jatuh ke tangan klan bintang kegelapan. Dan saya kebetulan telah ke alam bintang gelap lagi, dan mengalami beberapa hal yang tidak menyenangkan. Hal-hal dengan klan bintang kegelapan, dan saya juga memiliki hubungan dengan klan bintang kegelapan. Kaisar Agung mereka bertempur. Dalam pertempuran itu, klan bintang kegelapan tidak dapat membantu saya, dan saya memiliki kekuatan untuk menghancurkan seluruh klannya, jadi pada akhirnya, kaisar bintang kegelapan membuat beberapa kompromi dengan saya untuk melindungi klan, dan memberi saya banyak hal berharga, untuk mengatasi bahaya pemusnahan klan bintang gelap. Dan aku, dalam kesempatan itu, memperoleh tulang punggung tuanmu dari kaisar bintang kegelapan, kata Jian Chen. Apakah kamu pernah memasuki alam bintang gelap? Tidak mungkin, tempat itu memiliki larangan ganda yang ditetapkan oleh tuanku dan klan bintang kegelapan Taizun saat itu, dan hanya orang di bawah seribu tahun yang bisa masuk. Di bawah seribu tahun, tidak ada seorang pun bisa mengalahkan dunia bintang kegelapan. Roh para leluhur jelas tidak mempercayainya. Usia saya tidak lama setelah seribu tahun. Dalam seribu tahun, saya sudah memiliki kekuatan tempur dari alam primordial. Mulut Jian Chen menunjukkan sedikit lengkungan. Kamu sudah memiliki kekuatan tempur alam primordial sebelum berumur seribu tahun. Roh alat itu jelas sedikit terkejut, tetapi dia masih sedikit curiga, karena kamu memiliki kekuatan seperti itu, mengapa kamu tidak membunuhnya? Pemimpin klan bintang kegelapan. Jika dia mati, tidakkah kamu akan meminta semua sumber daya di tangannya? Bukankah kamu anggota klan bintang kegelapan? Nada roh alat mengandung niat membunuh. Aku juga ingin membunuhnya, tapi aku hanya bisa menghancurkan tubuhnya, bukan roh primordialnya. Karena roh primordialnya dijaga oleh lampu perunggu, aku tidak bisa menyakitinya sama sekali, kata Jian Chen. Lampu perunggu, mata kiling menyipit, menatap Jian Chen, seperti apa lampu itu? Ambil kembali kekuatanmu, dan aku akan mengubah bentuk lampu. Begitu dia selesai berbicara, Jian Chen merasakan seluruh tubuhnya kendur dan mendapatkan kembali kebebasannya. Segera, dia mengubah bentuk lampu yang dia lihat sebelumnya menjadi energi. Melihat lampu ini, mata kiling tiba-tiba menyala, suasana hatinya sangat gembira, dan dia tertawa keras, lampu ajaib pembatas, itu benar-benar kamu, hahaha, kamu agung dan kuat saat itu, lihat sekarang, itu telah berakhir seperti ini, semuanya rusak seperti ini, hahaha. Melihat lampu perunggu ini, roh artefak leluhur sangat senang, dan ada perasaan Sadenfrude. Lampu pembatas ilahi, mungkinkah lampu ini juga memiliki nama yang sama dengan senior. Jian Chen terkejut. Roh alat menganggup dan berkata, lampu ajaib pembatas adalah senjata ilahi paling kuat dari klan bintang kegelapan, apalagi saya yang tidak pandai bertarung, bahkan tongkat kehidupan di tangan Tuhan tidak bisa mengalahkannya. Sihir pembatas lampu. Namun, saya terluka parah oleh lampu ajaib pembatas, jadi saya tidak tahu hasil dari lampu ajaib pembatas. Ketika saya bangun lagi, dunia roh dan peri telah rusak, dan saya juga muncul di dunia suci. Adapun keluarga bintang gelap, itu sudah lama menjadi sejarah, saya hanya tahu bahwa itu disegel di dunia kecil oleh Tuhannya. Sampai sekarang, saya tidak tahu bahwa lampu ajaib pembatas telah rusak. Karena lampu ajaib pembatas yang Anda lihat tidak dalam keadaan lengkap sama sekali, ada bagian yang hilang. Namun, karena musuh besar klan bintang gelap memiliki perlindungan lampu pembatas, kamu benar-benar tidak dapat membunuhnya dengan kekuatanmu. Mata roh alat bersinar terang, menatap Jian Chen, dan terus bertanya, Nak, lanjutkan, apa yang masih kamu lakukan di klan bintang kegelapan? Saya juga menghancurkan 20 kota utama mereka, dan klan Darkstar yang tak terhitung jumlahnya tewas di tangan saya, kata Jian Chen dengan ekspresi aneh. Kemudian Anda menggunakan roh primordial untuk menyulap pemandangan pada waktu itu, dan biarkan saya melihatnya. Kiling membuat tindakan mengjilat, penuh minat. Jian Chen tidak ragu-ragu, dan segera mengubah pemandangan dari tahun itu. Segera, perbuatannya menghancurkan 20 kota besar di klan bintang gelap dan memenggal sejumlah besar orang klan bintang gelap ditampilkan dengan jelas seperti film. Dengan basis dan ranah kultifasinya saat ini, cukup untuk dengan mudah mengembangkannya. Hahaha, bagus, bagus, senang, sangat senang. Ketika melihat sekelompok anggota suku bintang gelap jatuh dan berubah menjadi lautan darah di seluruh tanah, Kiling dalam suasana hati yang baik, dan dia tidak bisa menahan tawa. Si kecil, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik, klan Darkstar pantas menderita seperti ini, mereka semua adalah sekelompok orang terkutuk. Dalam sekejap, sikap Kiling terhadap Jian Chen banyak berubah, seolah-olah itu karena dari klan bintang kegelapan. Sehingga tidak lagi membenci identitas orang-orang dari alam suci Jian Chen. Roh leluhur terus berbicara, dalam hatiku, yang paling aku benci adalah klan bintang gelap, dan yang kedua adalah orang-orang dari alam suci. Orang kecil, demi kamu membunuh begitu banyak bintang gelap. Orang klan, jadi saya memutuskan untuk menyelamatkan hidup Anda dan tidak membunuh Anda. Namun, sampai klan roh kayu benar-benar menjadi lebih kuat, kamu hanya bisa tinggal di sini selamanya dan tidak boleh keluar. Mendengar kata-kata terakhir Kiling, ekspresi Jian Chen langsung berubah. Ketika klan roh kayu benar-benar kuat, mereka hanya bisa tinggal di sini selamanya dan tidak diizinkan pergi. Jian Chen secara alami mengerti seberapa kuat apa yang disebut kuat di mulut Kiling harus, setidaknya pembangkit tenaga listrik tahap akhir dari alam awal tertinggi harus lahir, dan bahkan sembilan surga dari alam awal tertinggi akan dianggap benar-benar kuat. Bagaimanapun, klan roh kayu memiliki artefak tertinggi. Ini adalah harta karun yang didambakan oleh banyak kekuatan teratas di dunia suci. Tidak ada tahap akhir dari alam Taibei, dan bahkan pembangkit tenaga listrik tertinggi dari surga berlapis sembilan. Alam Taibei tidak bisa melindungi artefak tertinggi sama sekali. Dengan kekuatan klan roh kayu saat ini, apalagi tahap akhir dari kelahiran alam awal tertinggi, bahkan jika mereka mengembangkan pembangkit tenaga listrik tingkat pertama dari alam awal tertinggi, mereka tidak akan tahu itu akan menjadi tahun pertama. Monyet dan bulan kuda. Bagaimana dia bisa tinggal di dunia roh kayu begitu lama? Kamu benar-benar ingin membuatku terjebak di sini? Jian Chen bertanya dengan ekspresi malu. Tentu saja, roh alat dari sumber kehidupan mengangkat kepalanya dengan arogan. Tubuhnya sangat ilusi, dan terbuat dari energi. Terlihat seperti wanita cantik berusia 20-an, dengan temperamen berdebu. Itu melangkah di udara, berjalan langsung ke Jian Chen, menatap Jian Chen dengan sepasang mata hijau, dan bertanya, tapi Anda masih perlu memberitahu saya, bagaimana Anda memasuki dunia ini di mana ras roh kayu tinggal? Apa itu? Tujuan datang ke sini? Sebelum Jian Chen dapat berbicara, Kiling melanjutkan menambahkan, jangan bilang bahwa kamu datang secara kebetulan. Alam roh kayu telah menetapkan aturan dan akan membunuh semua orang luar. Tapi di dalam tubuhmu, ada jejak nafas kelan roh kayu, dan keberadaan jejak inilah yang membuatmu bebas dari penghapusan aturan. Jadi, kamu muncul di dunia roh kayu dengan rencana yang sudah direncanakan sebelumnya. Setelah mendengarkan kata-kata Kiling, Master Dou Tian dan tujuh pembangkit tenaga semangat kayu terobosan baru mengubah ekspresi mereka lagi dan lagi. Sebelumnya, banyak dari mereka disimpan dalam kegelapan, tapi sekarang Kiling dapat melihat asal dan detail Jian Chen secara sekilas, yang membuat mereka lebih yakin dengan motif tersembunyi Jian Chen. Jian Chen menghela nafas pelan dan berkata, saya tidak menyangka bahwa pemikiran senior begitu teliti. Tampaknya jika saya tidak menjelaskan semuanya dengan jelas, akan sulit bagi senior untuk mempercayai saya. Lupakan saja, bagaimanapun, kamu akan tahu beritanya cepat atau lambat. Karena ini masalahnya, maka aku akan memberitahumu sebelumnya. Kiling tidak berbicara, tetapi menatap Jian Chen tanpa ekspresi. Dou Tianzu, Biluo Zhu dan yang lainnya juga mengangkat telinga mereka, dan mata mereka terfokus pada Jian Chen. Terutama Tuan Biluo, matanya berkedip, dengan harapan, kecemasan, dan bahkan sedikit ketakutan. Selanjutnya, Jian Chen mulai berbicara perlahan. Di dunia suci, untuk beberapa alasan khusus, saya dipenggal oleh dunia suci tertinggi, jadi, sebenarnya, pada saat itu, saya sudah jatuh. Baru kemudian saya dibangkitkan oleh tertinggi dunia suci lainnya. Tidak, dia tidak boleh dianggap sebagai tertinggi dunia suci karena orang tuanya, dan dia harus dianggap sebagai tertinggi dunia abadi spiritual. Namun, begitu dia mengatakan ini, Kiling menunjukkan ekspresi terkejut, dan seruan menyelah kata-kata Jian Chen, apa, makhluk tertinggi dari alam abadi spiritual. Apakah ada makhluk tertinggi di alam abadi spiritual? Itu secara alami mengerti apa yang dimaksud Jian Chen dengan makhluk tertinggi. Meskipun disebut berbeda di era yang berbeda, esensinya sama. Ya, sudah ada yang tertinggi di alam keabadian spiritual, dan kebetulan saya memiliki beberapa hubungan dengan yang tertinggi ini, jadi yang tertinggi ini membangkitkan saya. Meskipun saya selamat, saya menderita luka yang tak terbayangkan, dan dengan luka-luka ini, yang maha tinggi tidak dapat membantu saya, dan hanya bisa mengandalkan saya, jadi dia mengirim saya ke sini. Aku datang ke dunia roh kayu, dan tujuan utamanya adalah untuk menyembuhkan. Jian Chen menyimpan cerita yang panjang, dan dengan jujur memberitahu Ji Ling tentang beberapa pengalaman dan tujuannya. Dia juga tidak punya pilihan. Sumber artefak kehidupan sangat cerdas, dan dia sangat waspada. Jika dia terus menyembunyikannya, kemungkinan akan merugikan diri sendiri. Ling Xian Ji, apakah ada makhluk tertinggi pada akhirnya? Ki Ling kehilangan akal untuk sementara waktu, sepertinya memikirkan adegan pertempuran yang dulu berdarah antara kelompok besar roh dan keabadian dan orang-orang kuat di alam suci, dan suasana hatinya menjadi rumit untuk sementara waktu. Tuhan Perdamaian, Anda mengatakan bahwa Anda dikirim oleh yang tertinggi, bukankah itu berarti yang tertinggi ini telah menemukan lokasi dunia roh kayu kita? Raja Surgawi Kayu Mati berkata, ekspresinya menjadi sangat bermartabat. Tidak buruk, kata Jian Chen. Lalu, itu, bahwa, jika makhluk tertinggi ini memiliki niat jahat terhadap artefak leluhur klan kita, tidak bisakah kita direduksi menjadi ikan? Tidak perlu khawatir tentang ini. Pembangkit tenaga listrik di dunia ini memiliki kesombongan mereka sendiri. Dalam keadaan normal, mereka tidak akan merebut harta generasi muda. Jika tidak, artefak tertinggi yang ditinggalkan oleh para dewa tertinggi dari dinasti masa lalu tidak akan terkonsentrasi. Mereka ada di tangan mereka. Terlebih lagi, pihak lain masih yang tertinggi di pihak kita dari alam abadi spiritual. Ki Ling tidak khawatir dan berkata dengan tenang. Kemudian ia mengalihkan pandangannya ke Jian Chen dan berkata, saya dapat melihat bahwa ada jejak kekuatan kutukan dari yang maha tinggi di tubuh Anda. Apakah Anda ingin menggunakan kekuatan saya untuk menghancurkan jejak kekuatan kutukan ini di tubuh Anda? Ya, Jian Chen dengan tegas mengakui. Ada senyum menghina di sudut mulut Ki Ling, saya baru saja bangun, dan saya tidak lagi di masa jaya, dan kekuatan saya telah sangat melemah, jadi saya tidak akan membantu Anda menghilangkan jejak kekuatan kutukan itu. Namun, demi kamu membunuh begitu banyak klan Dark Star, aku bisa menghabiskan sebagian dari kekuatanku untuk membantumu menekannya untuk sementara. Untuk menghilangkannya sepenuhnya, jangan mengandalkanku, kamu harus memikirkan cara lain. Mengikuti suara itu, energi kehidupan yang agung segera disuntikkan ke tubuh Jian Chen, menekan kekuatan kutukan di tubuhnya ke kakinya. Setelah itu, Ki Ling mengabaikan Jian Chen dan mulai memperhatikan anggota primordial-primordial dari klan Roh Kayu ini. Beberapa dari Anda datang ke sini. Karena leluhur Anda, beberapa warisan inti klan ini telah terputus terlalu lama. Sekarang setelah saya bangun, saya harus memberikan beberapa warisan kepada Anda. Pada saat yang sama, di luar alam Roh Kayu, di ruang hampa-kehampaan, seorang lelaki tua dengan kain duduk di sini bersilah, matanya yang polos selalu menatap kehampaan di depannya. Lokasi itu kebetulan di mana alam Roh Kayu berada. Hanya saja itu tersembunyi sangat dalam, bahkan jika beberapa kekuatan alam Taishi melewati tempat ini, mereka tidak dapat menemukan keberadaannya. Orang tua berpakaian pereman ini tidak hanya dapat menemukan keberadaan dunia Roh Kayu, tetapi ia juga tampaknya dapat memata-matai semua yang terjadi di dalamnya. Baik Jian Chen maupun junior dari klan Roh Kayu telah diurus oleh sumber kehidupan. Tampaknya lelaki tua itu harus menambahkan api. Orang tua biasa tiba-tiba bergumam, dan segera melihat miliknya. Jari-jari dengan lembut dikutip, segera beberapa halai nafas sumber kehidupan muncul dari udara tipis. Saat berikutnya, nafas sumber kehidupan menembus kehampaan, muncul di dunia suci dalam sekejap, dan kemudian dibungkus oleh hukum jalan. Setelah itu, nafas sumber kehidupan dibagi ke dalam arah yang berbeda, dan setelah melintasi kehampaan yang tak berujung dan jauh, ia menghilang dari udara tipis dan bergabung dengan beberapa jalan. Di prefektur Tianhuo, jauh di dalam gerbang Huo Xia, kekuatan tingkat atas, seorang lelaki tua berbaju merah sedang duduk bersila di dalam api yang mengamuk. Orang tua ini adalah leluhur Huo Xia Men, dan dia juga leluhur orang kuat pertama di negara bagian Tianhuo, leluhur api racun. Tiba-tiba, leluhur api beracun itu sepertinya merasakan sesuatu, dan langsung terbangun dari latihan. Di mata yang sepertinya menyala dengan api yang mengamuk, ada kilatan deduksi, dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi bersemangat. Rahasia surgawi tiba-tiba muncul, nafas ini hahaha, ini adalah peluang besar, ada peluang besar untuk muncul sosok leluhur api racun menghilang dalam sekejap, telah meninggalkan negara bagian Tianhuo, dan menghilang di kedalaman laut yang luas. Dari bintang, di Singyaozu, kekuatan tertinggi peringkat ketiga di Sekte Wan He, leluhur Sekte Wan He, Hui Hai, juga bangun dari latihan. Dia melihat ke dunia yang luas, mengerutkan kening dan bergumam, aneh, lelaki tua ini telah berlatih dengan baik, mengapa apakah jantungku berdenyut sebentar, dan aku terbangun tanpa sadar. Mungkinkah, apakah ada sesuatu yang penting tentang lelaki tua ini yang akan terjadi? Setelah membaca ini, orang-orang di Hui Hai segera mengepalkan tangan mereka dengan kedua tangan, bergabung dengan dunia, dan mulai menyimpulkan rahasianya. Tiba-tiba, tubuh Hui Hai terkejut, dan wajahnya langsung menunjukkan ekstasi, dan dia tidak bisa mengendalikan dirinya dan berseru, napas ini, napas ini, adalah sumber kehidupan bagi klan roh kayu. Setelah keheningan singkat, orang-orang di Hui Hai tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, hahaha. Meskipun Dewa Roh memiliki Feng Zizun yang bertanggung jawab, tetapi dua ras roh kayu yang terpisah belum kembali ke Dewa Roh, itu bukan orang lingsian. Keluarga. Apalagi, lelaki tua ini memiliki wawasan tentang rahasia langit, dan bahkan mengintip bahwa sumber kehidupan belum mengenali tuannya. Artefak tertinggi yang belum diakui sebagai Tuhan secara alami diperoleh oleh mereka yang memiliki hubungan takdir. Orang-orang Hui Hai berdiri, dan dia melihat kedua arah lainnya di Sekte Wan He, menunjukkan sedikit keraguan dan keraguan. Kedua arah ini adalah tempat kultivasi untuk dua leluhur besar lainnya dari alam awal agung. Lupakan saja, jangan beritahu mereka berdua dulu. Orang tua itu bisa pergi sendiri. Sumber kehidupan pasti ada di tangan orang tua itu. Chaotic Sword God Chapter 3370 Destroyer Gun Di Sekte Wan He, sosok orang-orang dari Hui Hai menghilang. Dia menahan nafas dan tidak memberitahu siapapun. Dia meninggalkan Sing Yauzu tanpa sadar, dan bergegas ke arah yang dia simpulkan dengan metode menggabungkan langit dan bumi. Satu langkah di suatu waktu, berjalan melalui langit berbintang yang tak berujung, kecepatannya sangat cepat. Napas dari sumber kehidupan, setiap gumpalan dapat menarik pembangkit tenaga listrik teratas. Namun kali ini, nafas memasuki dunia suci memiliki empat helai. Terlepas dari dua pembangkit tenaga listrik besar, leluhur api beracun dari Sang Huo Xiamen di Tian Huozu, dan orang-orang Hui Hai dari Sekte Wan He di Prefektur Sing Yau, masih ada dua embusan napas yang tersisa. Namun, kedua napas ini tidak muncul dimanapun di 49 benua dan 81 bintang di dunia suci, tetapi di langit berbintang yang terpencil. Mereka semua ditutupi oleh kekuatan dao besar, dan semua rahasia yang dibutakan hanya dapat dirasakan oleh orang yang ditunjuk. Di langit berbintang ini di mana sinar napas ketiga menghilang, ada dunia kecil yang tersembunyi di sini, dan di dunia kecil, ada pemandangan indah seperti negeri dongeng di bumi. Ini adalah dunia yang dikendalikan oleh keluarga Yudau. Keluarga Yudau tidak memiliki nama yang bergensi di dunia suci, dan bahkan sedikit orang di dunia suci yang mengetahui keberadaan keluarga ini. Tetapi tanpa kecuali, siapapun yang mengetahui pembangkit tenaga listrik keluarga ini takut akan hal itu, dan tidak berani memprovokasi dengan mudah. Karena keluarga Yudau adalah keluarga kuno yang telah jatuh dari altar, tetapi meskipun telah menurun, kekuatannya tetap tidak bisa diremehkan. Pada saat ini, di kedalaman keluarga Yudau, ada enam pagoda emas ungu berdiri di sini, memancarkan cahaya yang menyilaukan. di setiap pagoda emas ungu, ada leluhur dari alam awal agung. Ada enam pagoda, dan ada enam pembangkit tenaga listrik besar di alam awal besar, ini adalah kekuatan tingkat atas dari keluarga Yudau. Tiba-tiba, di pagoda yang paling mempesona, sosok yang duduk di dalam tiba-tiba membuka matanya, dan setelah keheningan singkat, sebuah suara tua keluar dari mulutnya, kedua, ketiga, ikuti aku keluar sebentar. Perjalanan Detik berikutnya, tiga pagoda Zijinbau segera menjadi redup, dan para master di dalam diam-diam pergi. Di langit berbintang terpencil lainnya, ada juga dunia kecil yang tersembunyi di sini, dan bercokol di dalamnya juga merupakan salah satu kekuatan kuno yang menurun, keluarga dewa bela diri. Napas sumber kehidupan, ini adalah harta yang ingin didapatkan oleh nenek moyang semua dinasti. Dengan sumber kehidupan, tubuh seni bela diri kita bisa benar-benar tak terkalahkan dan tak terkalahkan. Dari kedalaman keluarga dewa bela diri, ada suara yang tebal. Mengikuti suara itu, saya melihat seorang pria paru baya berbaju perang muncul tinggi di langit. Kekuatan mengerikan yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Orang ini adalah yang terkuat dari keluarga dewa bela diri, dan juga dewa bela diri dari generasi ini. Sumber kehidupan telah lama terpisah dari dewa roh. Itu tidak ada hubungannya dengan dewa roh. Itu bisa ditentang. Suara dingin datang dari mulut Wu Shen. Kemudian, tangan kanannya mengacungkan jari ke udara, dan tidak jauh dari sana, gunung berbentuk pedang dengan ketinggian seribu meter meledak, menyemburkan puing-puing. Di antara puncak gunung ada tombak panjang yang panjangnya seribu kaki. Tombak panjang ini sepertinya sudah terlalu lama tertutup debu, awalnya terlihat biasa saja, dan tidak ada yang aneh dengannya. Tetapi ketika gunung itu meledak, gunung itu tampaknya bebas dari semacam segel, dan tiba-tiba terbangun dari tidur nyenyaknya, dan langsung meledak menjadi cahaya yang menyilaukan, memantulkan seluruh dunia. Pada saat ini, seluruh dunia bergetar hebat. Kekuatan tombak panjang ini sangat kuat sehingga tampaknya telah melampaui batas yang dapat ditanggung oleh dunia kecil ini. Pada saat ini, Wuxian meraih telapak tangannya di udara, dan tombak sepanjang seribu zang segera menyusut menjadi tombak sepanjang zang, dan sinar cahaya yang menyilaukan muncul di tangan Wuxian secara instan. Saat Valkyrie meraih tombak, semua kekuatan pada tombak itu langsung menyatu, dan hanya cahaya menyilaukan yang bersinar. Dengan tombak panjang ini, sosok Valkyrie tiba-tiba menghilang. Itu Valkyrie yang hebat, Valkyrie hebat kita telah pergi. Dewa Beladiri telah pergi, apa yang terjadi di luar, sebenarnya biarkan Dewa Beladiri keluar sendiri. Terakhir kali Dewa Beladiri muncul, itu adalah perang dengan alam abadi. Sudah lebih dari 3 juta tahun. Leluhur benar-benar mengambil senjata penghancur dunia, apa yang dia lakukan. Di dalam keluarga Dewa Beladiri, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke langit, melihat ke arah di mana Dewa Beladiri menghilang, dengan ekspresi terkejut. Wu Shen pergi sendirian dengan tombak penghancur dunia, dan tidak ada yang tahu ke mana dia pergi dan untuk apa dia pergi. Dunia roh kayu, sumber kehidupan artefak tertinggi, masih berada di dunia kecil burung dan bunga. Master Biluo, Master Dou Tian, dan 7 master yang baru dipromosikan lainnya, semuanya duduk bersila pada saat ini, tubuh mereka berwarna hijau, dan ada vitalitas yang agung. Roh artefak dari sumber kehidupan memberikan beberapa warisan inti klan roh kayu kepada mereka. Selain itu, ada aliran energi kehidupan murni yang mengalir ke dalam tubuh mereka, yang menebus pengorbanan mereka dalam waktu yang sangat singkat. Hey, meskipun kalian semua sangat lemah, siapa yang menjadikanmu yang terbaik di generasi ini? Selain kamu, aku benar-benar tidak dapat menemukan kandidat yang lebih cocok. Jadi ini tidak boleh saat ini. Hal-hal yang tersisa untukmu harus diberikan kepadamu terlebih dahulu. Wanita berpakaian hijau yang diubah oleh roh alat itu memandang 9 klan roh kayu di depannya dengan ekspresi tak berdaya. Tampaknya dilubuk hatinya, dia benar-benar membenci orang-orang di depannya ini. Tuan Kiling, karena Anda sudah tahu bahwa keluarga Lingsian memiliki otoritas tertinggi, mengapa Anda harus membiarkan saya keluar dulu? Lagi pula, tidak ada yang berani secara terbuka merebut artefak tertinggi dari keluarga Lingsian. Jian Suara Chen datang, dan dia tahu bahwa tidak mungkin mengandalkan roh alat untuk menghapus kekuatan kutukan, dan sekarang dia hanya ingin keluar lebih awal dan tidak ingin terjebak di sini untuk waktu yang lama. Tidak, ada apa dengan makhluk tertinggi klan roh abadi yang terkait dengan klan roh kayu? Aku berkata, kecuali klan roh kayu menjadi cukup kuat, kamu tidak bisa pergi. Kiling menolak tanpa ragu-ragu, dan kata-kata tanpa setiap ruang untuk negosiasi mematahkan semua harapan Jian Chen. Ledakan Pada saat ini, ledakan terdengar antara langit dan bumi, seperti petir dari langit biru, dan seluruh dunia kecil bergetar sedikit. Perubahan mendadak ini menyebabkan kulit Kiling berubah seketika, pupilnya menyusut dengan cepat, dan ekspresinya langsung menjadi mengerikan, bercampur dengannya, dan kebencian yang mengerikan. Ini adalah tombak penghancur dunia dari keluarga Dewa Beladiri. Sial, 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 bertahun-tahun telah berlalu, dan keluarga Dewa Beladiri belum binasa. Pistol penghancur dunia, aku pernah dipukul dengan keras olehmu di masa lalu, tetapi kamu masih menghantuimu, dan kamu masih dapat menemukanku setelah selang waktu yang lama. Jika kamu benar-benar memiliki kemampuan untuk menggunakan senjata rusak ini, pergilah. Ketongkat kehidupan. Mengapa Anda selalu datang untuk menggertak saya, saya tidak pandai berkelahi, dan menggertak saya bukan apa-apa. Kiling tampak sangat marah, matanya menyala dengan kebencian yang mengerikan, dan dia langsung mengutuk. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.